Terima kasih telah menonton! Tidak dapat memikirkan cara lain. Lagi pula, tidak mungkin kue jatuh dari langit, bukan? Saat ini, seseorang berkata, mungkinkah kita pergi ke laut untuk mencari sumber daya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengerutkan kening dan memandang orang itu. Melihat semua orang memandangnya, orang ini sedikit banyak gugup. Namun, ketika dia melihat tidak ada yang membantahnya, dia menguatkan diri dan melanjutkan, dengan banyaknya ras laut yang memasuki daratan, lautan sekarang pasti lebih luas. Terlebih lagi, ras-ras ini fokus mencari kita di daratan. Mereka mungkin tidak akan berpikir untuk mencari kita di laut. Lagi pula, lautan sangat luas sehingga akan sangat sulit menemukan kita. Jika kita bisa membuat kesepakatan dengan beberapa ras laut, itu akan sangat meringankan tekanan kita saat ini. Kebanyakan orang tetap diam ketika mendengar ini, tetapi beberapa orang sedikit mengangguk. Orang-orang yang diam berpikir bahwa membuat kesepakatan dengan binatang aneh itu terlalu berbahaya. Akan terlalu mudah untuk mengekspos diri mereka sendiri dan disandera musuh. Namun, mereka yang mengangguk merasa bahwa meskipun berbahaya, setidaknya hal itu dapat dilakukan. Tapi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat kesepakatan dengan binatang aneh itu? Seseorang bertanya, kami tidak punya apa-apa sekarang. Kami bahkan tidak punya modal untuk membuat kesepakatan. Kita bisa memurnikan pil atau senjata untuk binatang aneh itu sebagai gantinya, orang yang memberi saran segera berkata. Jangan lupa bahwa pil kami sangat populer di dunia binatang aneh, terutama pil pengubah penampilan. Banyak binatang aneh yang menginginkannya. Semua orang terdiam lagi. Mereka semua mengakui bahwa saran ini sangat bagus. Namun, meski begitu, membuat kesepakatan dengan binatang aneh saat ini kemungkinan besar seperti memasukkan domba ke dalam mulut harimau. Selalu ada unsur kerusuhan. Masalah ini perlu dibicarakan secara detail. Kita tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Tetua inti dari Sekte Ilahi Yin Yang, Bian Zhan, menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berkata, mari kita kembali dan berdiskusi dengan pemimpin Sekte sebelum membuat keputusan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah pulau di wilayah Laut Selatan Kedua, Lu'an sedang tertidur lelap. Dia sudah tidur sangat lama. Dia tidak tahu sudah berapa hari dia tidak tidur. Sejak dia mengetahui kecelakaan Fuyu sampai sekarang, dia tidak membiarkan dirinya beristirahat. Benar sekali, sebenarnya tubuhnya sudah sangat lelah selama proses tersebut dan perlu istirahat, namun keinginan batinnya akan kekuatan membuatnya tidak bisa tidur. Meskipun dia tahu bahwa dia harus istirahat, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidur sepanjang hari dan malam, sampai tengah hari keesokan harinya, ketika matahari berada pada titik tertinggi dan paling menyelaukan, Lu'an merasakan ledakan rasa sakit di matanya. Dia memalingkan wajahnya dan memaksa menutup matanya. Air mata bahkan mengalir keluar dari tubuhnya secara naluriah karena rasa sakitnya. Mereka melesat melintasi cambangnya dan mengalir ke rumput. Dua napas kemudian, tubuh Lu'an tiba-tiba bergetar, dan dia duduk dari tanah karena terkejut. Hanya butuh sekejap baginya untuk berubah dari santai menjadi tegang. Dia melihat sekeliling dengan waspada dan gugup. Yang terlihat di matanya adalah hutan yang sunyi. Pepohonan di sini sangat tinggi, setidaknya setinggi 400 kaki atau lebih. Jarak antar pepohonan juga sangat jauh, bahkan terdapat celah yang besar pada naungan pepohonan di atasnya. Matahari dan angin sepoi-sepoi membelai lembut tubuhnya. Setelah tertidur, tubuhnya akhirnya lega dan menjadi sangat rileks. Tidak ada sosok di sekitarnya, dan dia tidak menemukan musuh. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat lega. Memikirkan gempa bumi dan arus deras lautan sebelumnya, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan bahkan sampai sekarang. Luan, yang sudah istirahat total, tidak membuang waktu. Pertama, dia harus mencari tahu ke mana arus deras laut membawanya. Jika hal itu membawanya lebih jauh, dia akan membuang banyak waktu, dan dia harus kembali melalui rangkaian transmisi dan melanjutkan perjalanannya. Segera, Luan bangkit dan menyelimuti pulau itu dengan persepsinya. Ia menemukan bahwa pulau itu sebenarnya tidak kecil. Bahkan bisa dikatakan sangat besar. Ia segera berangkat dan berlari menuju pantai terdekat. Setelah berjalan keluar hutan, bidang penglihatannya tiba-tiba melebar. Lautan tak berujung memasuki matanya, bersinar di bawah terik matahari. Laut di sini sangat tenang, sangat berbeda dengan laut yang pernah dilalui Luan sebelumnya. Untuk mengetahui keberadaannya, cara termudah adalah dengan membuat susunan transmisi, dan kemudian menentukan posisinya melalui persepsi susunan transmisi. Tentu saja, ini bukanlah kemampuan yang bisa dimiliki siapapun. Hanya orang seperti Luan yang memiliki kemampuan spasial yang kuat yang dapat melakukannya. Faktanya, meskipun itu adalah guru surgawi level 8 atau 9, mereka tidak akan membuat terlalu banyak susunan transmisi. Pertama, karena susunan transmisi perlahan-lahan akan kehilangan efektivitasnya seiring berjalannya waktu. Sesekali, mereka perlu kembali dan memperkuatnya. Kedua, jika terdapat terlalu banyak susunan transmisi, setelah mengaktifkan susunan transmisi, akan sangat sulit untuk membedakan mana yang akan digunakan. Di mata guru surgawi biasa, arah spasial dari susunan transmisi tidak begitu kuat, jadi jika jumlahnya terlalu banyak, akan sangat sulit untuk membedakannya. Tentu saja, Luan tidak mengalami masalah seperti ini, jadi dia segera mulai membuat susunan transmisi di tempat. Setelah membangunnya dengan kecepatan kilat, dia mulai menentukan posisinya melalui persepsi susunan transmisi. Luan menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati. Segera dia menilai posisinya, dia lebih dekat. Tubuh Luan bergetar, dan matanya penuh kegembiraan dan kegugupan. Dia banyak berpindah kali ini, dan dia lebih dekat ke pusat wilayah Laut Selatan Kedua. Jika dia melakukannya sendiri, itu akan memakan waktu setidaknya sembilan bulan. Namun arah kemajuannya tidak langsung ke arah tengah wilayah Laut Selatan Kedua, melainkan ke arah barat laut. Padahal, posisi Luan saat ini berada di tengah lingkaran dalam wilayah Laut Selatan Kedua yang terletak di arah barat daya. Bagi Luan yang ingin memasuki pusat wilayah Laut Selatan Kedua, itu setara dengan maju setengah jarak sekaligus. Ini membuat Luan sangat senang. Tentu saja, semakin dekat dia, semakin berbahaya. Namun, Luan segera menutup susunan transmisi, lalu melompat langsung ke atas lautan di depannya, dan terjun ke dalamnya. Bang! Luan terjebak di dekat tepi gunung di laut dan tenggelam dengan cepat. Ketika dia mencapai kedalaman 40 ribu kaki, dia berhenti dan mengeluarkan benda tetesan air dari cincin interspatial. Pada saat ini aliran air yang dibentuk oleh benda tetesan air tersebut menjadi lebih jelas dan panjang. Lebih penting lagi, itu persis seperti yang dipikirkan Luan, membawanya ke timur laut. Benar saja, benda tetesan air ini ingin dia pergi ke tengah wilayah Laut Selatan Kedua. Itu adalah tempat terjauh dari delapan benua kuno. Tidak ada tempat yang lebih jauh dari itu. Terlalu sulit bagi manusia untuk mencapainya, apalagi ini adalah wilayah paranaga. Apa yang tersembunyi di sana? Apakah itu sesuatu yang disembunyikan oleh manusia, atau oleh binatang aneh? Atau apakah dia berpikir ke arah yang salah? Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Setelah menyingkirkan benda tetesan air tersebut, Luan naik, meninggalkan laut dan kembali ke pantai. Badannya basah karena air laut, namun pakaiannya sama sekali tidak. Ini adalah pakaian yang diberikan Fuyu kepadanya. Bukan saja tidak ternoda oleh debu, tapi juga basah. Demi Fuyu, Luan tidak ingin membuang waktu sedikitpun. Dia segera maju ke arah timur laut, tapi saat dia hendak bergerak, tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. Oh, Anda sudah bangun. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia membeku di tempat. Dia tidak pernah menyangka akan ada makhluk lain di sini. Dia buru-buru berbalik dan melihat ke belakang. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya siap bertarung. Tapi ketika dia berbalik untuk melihat ke belakang, dia langsung tercengang. Ini adalah seorang wanita. 2612. Itu benar. Dilihat dari penampilannya, dia memang seorang wanita. Apalagi dia adalah wanita yang sangat cantik. Tidak ada perbedaan sama sekali antara dia dan manusia. Secara umum, binatang aneh yang menjelma menjadi manusia memiliki ciri-ciri tertentu. Bahkan Pangeran Ki pun memiliki karakteristik seperti itu. Pangeran Ki lebih tinggi dari kebanyakan pria, apalagi wanita. Terlebih lagi, kulit Pangeran Ki seputih salju, sangat indah dan putih mengharukan. Sedangkan untuk wanita di depannya, dia benar-benar tidak bisa melihat petunjuk apapun dari penampilannya. Meskipun dia sangat tinggi, dia berada dalam jangkauan wanita normal. Tidak ada struktur khusus di tubuhnya. Dia persis sama dengan manusia. Namun, apapun yang terjadi, aura seseorang tidak akan berubah. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa wanita ini tidak memiliki sedikitpun aura manusia. Dia jelas bukan manusia. Makhluk yang paling mungkin muncul di wilayah Laut Selatan Kedua adalah naga. Namun, meski naga memiliki tanduk di kedua sisi kepalanya, wanita di depannya memiliki rambut panjang dan tidak mengenakan aksesoris apapun. Jika dia punya tanduk, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Ras apa dia? Lautan kesadaran Luan dengan cepat menganalisis. Dia tidak bisa mendengar nada permusuhan dari nada bicara pihak lain. Dilihat dari isinya, terlihat jelas bahwa pihak lain telah menemukannya ketika dia tidak sadarkan diri. Namun, dia tidak mencoba membunuhnya. Aura wanita ini sangat kuat. Dilihat dari aura yang dia keluarkan secara tidak sengaja, itu tidak jauh berbeda dengan aura Luan. Jika dia benar-benar ingin membunuh Luan, dia akan mati saat dia tidak sadarkan diri. Luan menarik napas dalam-dalam. Karena wanita ini kemungkinan besar tidak memusuhi dia, dia tidak perlu terlihat terlalu gugup. Jika dia bisa mendapatkan teman di wilayah Laut Selatan Kedua, itu mungkin akan sangat membantunya ketika dia pergi ke pusat wilayah Laut Selatan Kedua. Salam, Nona. Luan menyingkirkan sikap waspadanya dan dengan hormat menangkupkan tangannya. Nona, apakah Anda pernah melihat saya sebelumnya? Merindukan. Wanita itu terkejut ketika mendengar ini. Kemudian, dia tersenyum seperti sekuntum bunga dan berkata dengan gembira, itu nama yang bagus. Melihat wanita ini, Luan merasa tatapan dan senyumannya penuh dengan energi spiritual. Ini bukanlah gambaran sederhana tentang karakter. Itu adalah energi spiritual yang nyata, energi spiritual yang unik. Jelas sekali, garis keturunan wanita ini sangat istimewa. Kemarin aku sedang beristirahat di sini ketika kamu tiba-tiba bergegas keluar dari laut dan pergi ke pantai. Wanita itu tersenyum dan berkata, Kamu membuatku takut. Aku khawatir kamu akan dimakan oleh ikan-ikan buas di laut, jadi aku membawamu masuk untuk beristirahat. Luan tertegun dan langsung berkata, Terima kasih telah menyelamatkan saya, Nona. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Wanita itu tersenyum dan memandang Luan dengan rasa ingin tahu. Sebaliknya, kamu sangat lelah saat keluar kemarin. Kupikir kamu akan tidur beberapa hari sebelum bangun. Aku tidak menyangka kamu akan pulih begitu cepat. Apakah semua manusia begitu sehat? Luan tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa pihak lain percaya bahwa dia adalah manusia. Kalau tidak, dia mungkin menyinggung pihak lain, jadi dia menjawab, Saya baik-baik saja. Mungkin saya agak istimewa. Saya merasa, sepertinya kami sangat akrab satu sama lain, tiba-tiba wanita itu berkata. Perasaan ini sangat intim. Pernahkah kita bertemu di suatu tempat sebelumnya? Luan jelas terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka wanita ini tiba-tiba mengatakan hal seperti ini. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa wanita ini sepertinya tidak melakukan sesuatu yang jahat. Matanya bersinar, dan terlihat jelas bahwa dia mengungkapkan perasaan batinnya. Hal ini membuat Luan semakin bingung. Luan tidak merasa seperti itu, tapi sejujurnya, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa wanita ini bisa dipercaya. Perasaan ini hanya muncul samar-samar dan mudah ditekan olehnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ini pertama kalinya saya berada di sini, dan juga pertama kalinya saya berada di Laut Selatan Kedua. Begitu, wanita itu berpikir, namun dia tetap berkata sambil tersenyum, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Saya belum pernah meninggalkan Laut Selatan Kedua. Anda adalah manusia pertama yang pernah saya temui. Luan menggaruk kepalanya saat mendengar ini. Karena pihak lain sudah mengetahui bahwa dia adalah manusia, setelah memikirkannya, dia bertanya, bolehkah saya tahu? Anda ras apa? Aku, senyuman wanita itu semakin cerah dan dia berkata dengan percaya diri, tentu saja aku naga. Tubuh Luan bergetar ketika dia mendengar ini, dan dia memandang wanita itu dengan heran. Naga. Lalu kenapa mereka tidak mempunyai tanduk di kepala mereka? Terlebih lagi, mata naga tidak akan berubah hanya karena transformasi. Melihat ekspresi kaget Luan, wanita itu jelas tahu apa yang membuatnya terkejut. Dia berkata, saya benar-benar aneh. Saya berbeda dari naga lainnya. Setelah bertransformasi, saya tidak memiliki tanduk di kepala saya, dan mata saya berbeda. Ini, Luan masih ragu karena sulit untuk mengatakan bahwa wanita ini adalah naga dari auranya setelah transformasi. Dia bertanya dengan tidak percaya, kamu termasuk ras naga yang mana? Aku, bukan anggota ras manapun. Senyuman di wajah wanita itu sedikit memudar, dan dia berkata dengan lembut. Tidak termasuk ras manapun. Luan memandang wanita itu dengan kaget lagi. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Melihat ekspresi bingung Luan, wanita itu tidak peduli. Senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Dia menatap matahari di atas kepalanya dan berkata, bukan saja saya bukan anggota ras manapun, tetapi saya bahkan tidak punya keluarga. Saya tidak punya sanak saudara. Saya sendiri. Luan tercengang saat mendengar ini. Mungkinkah dia telah ditinggalkan seperti nyawanya sendiri? Mengapa? Luan bertanya, di mana sanak saudaramu? Mereka sudah mati. Wanita itu berkata dengan lembut, mereka semua mati. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia berkata dengan sangat menyesal, saya sangat menyesal. Sebenarnya, keluarga ku cukup terkenal di kalangan naga. Wanita itu memandang Luan seolah dia akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara. Dia berkata, hanya saja mereka tidak bagus. Ini karena garis keturunan di keluarga saya sangat istimewa. Selama mereka menikah dengan kita, mereka pasti akan mati. Luan bahkan lebih terkejut lagi saat mendengar ini. Dulu ayahku bertemu ibuku. Setelah mereka berdua berkumpul, tak lama kemudian mereka melahirkanku. Tak lama setelah aku lahir, mereka semua meninggal. Wanita itu berkata dengan lembut, ini adalah kutukan yang menjadi milik kita. Beberapa naga juga mengatakan bahwa itu adalah hukuman yang menjadi milik kita. Ras kita hanya dapat memiliki satu orang yang hidup dalam satu waktu. Begitu garis keturunan diturunkan, itu pasti akan terjadi. Menyebabkan kematian generasi sebelumnya, tidak pernah ada pengecualian. Luan memandang wanita itu dan hatinya perlahan menjadi berat. Dia dengan tenang menganalisis ekspresi dan postur wanita itu. Penilaiannya adalah dia tidak berbohong. Jika dia tidak menyembunyikan informasi penting lainnya, dia memang sangat menyedihkan. Namun, setelah hidup sekian lama, Luan tidak akan mudah mempercayai orang lain. Dia bisa terlihat sangat percaya, tapi dia akan selalu waspada di dalam hatinya. Itulah kenapa aku cukup terkenal di kalangan naga. Semua orang yakin kalau aku pembawa sial. Wanita itu menundukkan kepalanya yang menghadap ke langit dan menatap Luan. Tidak ada naga lain di sekitar tempat tinggalku. Tidak hanya naga, tapi juga binatang aneh lainnya. Begitu mereka bermain denganku, mereka akan dikucilkan oleh naga lain. Itu sebabnya aku selalu hidup sendiri. Itulah mengapa kemunculanmu yang tiba-tiba membuatku sangat bahagia. Senyum kembali muncul di wajah wanita itu. Senyuman ini lebih cerah dari matahari, seolah semua kejadian ini tidak menyakitinya. Dia berkata pada Luan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku, Luan tersenyum pahit dan berkata, aku tersapu arus bawah laut sampai ke sini. Kalau begitu kamu benar-benar beruntung. Kamu pasti mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Wanita itu sangat optimis dan berkata, ini juga takdir kita bisa bertemu di sini. Kamu membuatku merasa sangat dekat. Apakah kamu bersedia berteman denganku? Luan terkejut. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu. Dia dengan cepat berpikir dalam lautan kesadarannya. Sebenarnya dia ingin menggunakan bantuan wanita ini untuk membawanya ke pusat wilayah Laut Selatan Kedua lebih cepat, tapi ini jelas memanfaatkan perasaannya. Namun, dia tidak mau berpikir terlalu banyak sekarang. Selama dia tidak menyakitinya, dia tidak akan pernah menyakitinya. Adapun bantuan yang dia berikan padanya, dia pasti akan membalasnya di masa depan. Setelah beberapa nafas, Luan menarik nafas ringan, memandang wanita itu, dan berkata, Oke, aku akhirnya punya teman. Wanita itu sangat senang. Dia begitu gembira sehingga dia melompat ke pantai dan berlari ke sisi Luan dan berkata, Namaku Waner. Siapa namamu? Hati Luan menegang saat mendengar ini dan berkata, Namaku Enam Kecil. Enam Kecil. Waner terkejut dan berkata sambil tersenyum, Itu nama yang mudah diingat. Jika kamu tidak sibuk, aku akan mengajakmu berkeliling laut ini. Aku tahu kamu manusia dan naga lain tidak menyukaimu, tapi jangan khawatir. Tidak ada naga atau binatang aneh lainnya di laut ini. Kita bisa bermain dengan bebas. Namun, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Saya datang ke wilayah Laut Selatan Kedua untuk mencari sesuatu. Saya harus pergi dan pergi ke pusat wilayah Laut Selatan Kedua. 2613. Mendengar perkataan Luan, Waner terkejut. Dia bertanya, Apa yang kamu cari di sana? Jika kamu pergi, kamu pasti akan terbunuh. Hati Luan menegang. Sebagai naga, dia pasti sangat paham dengan situasi di Laut Selatan Kedua. Dia langsung bertanya, Apakah di sana sangat berbahaya? Ya. Waner menganggup dan berkata, Delapan klan atas mengelilingi area inti, dan area inti selalu menjadi medan perang mereka. Meskipun sebagian besar dari delapan klan atas telah pergi, dan pertempuran telah berkurang setengahnya, masih sering terjadi perkelahian. Mengapa? Luan bertanya lagi, Ku dengar semua naga fokus mencari kaisar tulang naga, kan? Mengapa mereka masih mengalami konflik internal? Jadi mereka berangkat ke kaisar tulang naga. Wan, Er tercerahkan. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Dia tidak punya teman. Meskipun sebagian besar hal tentang Laut Selatan Kedua diberitahukan kepadanya sebelum dia meninggal, dia punya beberapa teman. Namun, begitu mengetahui identitasnya, mereka langsung kabur. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Kata ibuku, ada daratan luas di tengah Laut Selatan Kedua. Ada banyak pulau di sekitar daratan, dan setiap pulau sangat besar. Waner sangat senang mendengar informasi baru ini. Dia tersenyum cerah dan berkata, tempat itu sangat istimewa, terutama di bagian tengahnya. Karena ini adalah daratan paling tengah, semua naga berpikir jika mereka bisa menaklukkannya, mereka akan menjadi pemimpin para naga. Oleh karena itu, selalu terjadi perkelahian di area inti. Ada tanah di tengahnya. Memang ada banyak daratan di lautan, yang lebih besar seperti benua Outre, benua pengumpul roh, dan benua singa api. Tentu saja, mereka tidak sebesar delapan benua kuno, tetapi mereka juga tidak kecil. Mungkinkah, tetesan air itu ada hubungannya dengan tanah ini? Bagaimanapun, klan Fu adalah klan Hachiko. Mungkinkah menyembunyikan harta karun atau rahasia di wilayah naga, atau bahkan di tengah wilayah naga? Kalau memang benar, kenapa? Mereka tidak menyukai manusia. Wan, R berkata, saya sarankan Anda tidak pergi. Ini sangat berbahaya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Waner lagi. Dia berkata, terima kasih sudah memberitahuku, Waner, tapi aku tetap harus pergi. Mengapa? Waner terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu punya alasan untuk pergi? Itu benar. Luan mengangguk. Alasan apa? Mata Waner berbinar. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya mengetahuinya? Luan ragu-ragu, tapi setelah dua tarikan nafas, dia masih berkata, untuk wanita yang kucintai. Setelah Waner mendengar ini, dia menatap Luan dengan kaget. Cinta. Waner jelas tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Dia pernah mendengar tentang cinta, tapi dia tidak memahaminya. Dia tinggal sendirian dan tidak punya siapapun untuk membicarakan hal ini, jadi dia bingung. Namun, meski Waner tidak mengetahuinya, dia tidak memiliki keinginan untuk mengetahuinya. Dia sudah lama beradaptasi dengan hidupnya dan sangat bahagia. Dia berkata, Ibu pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya bisa mendapatkan teman, teman harus saling membantu. Karena kamu ingin pergi ke area inti, aku ikut denganmu. Luan gemetar dan bertanya, bukankah kamu bilang di sana berbahaya? Jangan khawatir, mereka semua akan menghindariku. Waner berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka tidak menyukaiku, mereka tidak akan membunuhku. Jadi, ketika mereka melihatku, mereka akan bersembunyi jauh. Kemanapun saya pergi, semua orang akan memberi jalan untuk saya. Itu sangat keren. Luan mengerutkan kening. Meski dia mengatakan ini sambil tersenyum, tetap saja membuat orang merasa sedih dan sedih. Namun, jika Waner benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, itu akan sangat membantunya. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Khususnya, jika tetesan air benar-benar membawanya ke daratan tengah, maka Waner dapat menuntunnya melewati medan perang dan langsung ke daratan tengah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tapi bagi Waner, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, untuk menemukan rahasia tetesan air itu secepatnya, Luan tidak ragu-ragu. Dia menganggup dan berkata, Terima kasih, Waner. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan membalasnya. Kamu tidak perlu membalas budiku. Waner berkata dengan gembira. Kata ibu, teman tidak boleh meminta imbalan apapun. Selama kamu bisa sering datang menemuiku di masa depan dan lebih sering mengobrol denganku, itu sudah cukup. Terlalu membosankan bagiku untuk tinggal di sini sendirian. Aku bahkan tidak punya seseorang untuk diajak bicara. Hati Luan mencelos. Kali ini, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melawan naga, dia tidak bisa pergi ke wilayah Laut Selatan Kedua. Luan tidak ingin menjadi pria yang tidak menepati janjinya. Setelah memikirkannya, dia melihat ke arah Waner dan berkata, aku ingin tahu apakah Waner pernah berpikir untuk pergi dari sini dan berteman dengan manusia. Berteman dengan manusia, Waner jelas tercengang. Dia tahu bahwa naga membenci manusia, tapi dia tidak merasa seperti itu. Terutama pria di depannya, dia merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Dia bertanya, apakah mereka semua temanmu? Iya. Luan menganggup dan berkata, selama aku bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dan jika kamu bersedia, aku bisa memperkenalkanmu kepada teman-temanku. Saya tidak punya banyak waktu, tapi mereka punya banyak waktu. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka pasti bersedia menjadi teman Anda. Waner ragu-ragu lagi, tapi segera menunjukkan senyuman cerah. Dia berkata dengan gembira, karena kamu berkata begitu, aku bersedia mempercayaimu. Aku akan pergi bersamamu. Melihat Waner setuju, Luan merasa senyuman seperti itu tidak bisa dipalsukan. Lagipula, dia telah terhanyut di sini oleh arus deras laut. Tidak mungkin memasang jebakan di sini sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa itu adalah takdir. Dia bersedia untuk percaya bahwa Waner memang naga yang murni dan baik hati. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Luan menarik napas ringan dan berkata, Apakah kamu tidak ingin istirahat? Waner bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja sekarang, kata Luan dengan serius. Tapi saya hanya bisa bergerak maju dengan menyelam ke laut. Kalau tidak, saya akan ketahuan. Aku mengerti, Waner memikirkannya dengan serius. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Matanya berbinar dan dia berkata, saya tahu tempat di mana terdapat arus bawah, dan arusnya tidak lambat. Saya mendengar orang lain mengatakan bahwa ada torren yang mengarah ke area inti, tetapi saya belum pernah ke sana. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Oke, Luan sangat gembira. Akan lebih baik jika ada arus bawah. Waner mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, susunan teleportasi besar muncul. Waner terbang ke udara, dan seluruh tubuhnya mulai berubah dari wujud manusia ke wujud aslinya. Luan mendonga dan melihat Waner telah berubah menjadi megalosaurus sepanjang 2000 kaki. Tapi ketika dia melihat tubuh Waner, dia hanya bisa gemetaran. Matanya langsung menjadi serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Waner sangat mulus. Tidak ada satupun sisik naga di tubuhnya. Permukaan tubuhnya bersinar terang di bawah sinar matahari. Itu memancarkan cahaya, tapi itu adalah keindahan yang menyakitkan. Perasaan seperti ini seperti wajah seseorang, meskipun sangat pucat, tetapi pucat karena kekurangan darah. Meski indah, namun tak membuat orang merasa nyaman melihatnya. Namun, harus dikatakan bahwa tubuh Waner sangat indah. Bahkan kepala naganya jelas lebih lembut dan cantik dari megalosaurus lainnya. Di langit, Waner menunduk dan menatap Lu'an. Dia berkata dengan lembut, tubuhku berbeda dari naga lainnya. Ini juga mengapa aku tidak hidup lama. Tapi jangan khawatir, itu pasti tidak akan mempengaruhi binatang lainnya. Meskipun aku belum pernah melihat manusia, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Itu tidak akan mempengaruhi ras lain. Artinya, itu hanya akan mempengaruhi naga. Lu'an berpikir, dia memiliki tulang kaisar naga di tubuhnya. Dia seharusnya, tidak terpengaruh oleh Waner, kan? Bagaimanapun, ini adalah kerangka kaisar megalosaurus yang paling kuat. Bagaimana naga lain bisa mempengaruhinya? Memikirkan hal ini, Lu'an merasa lega. Tapi melihat susunan teleportasi yang besar, dia ragu-ragu. Tapi itu hanya sesaat. Karena dia memilih untuk percaya pada Waner, dia tidak boleh terlalu curiga. Lalu, Lu'an segera terbang. Dia ingin memasuki susunan teleportasi, tapi Waner buru-buru menghentikannya. Tunggu. Waner berkata dengan cemas. Tubuh Lu'an bergetar. Dia menoleh dan menatap Waner, matanya dipenuhi keraguan. Tempat di mana aku akan membawamu seharusnya memiliki banyak naga. Karena arus bawah ini sangat penting, mereka tidak ingin membiarkan orang lewat dengan mudah, jelas Waner. Kalau kamu muncul pasti akan ada masalah. Aku hanya bisa membawamu ke sana. Saat dia mendengar bagian pertama kalimatnya, hati Lu'an menegang. Tapi saat mendengar babak kedua, Lu'an tercengang. Dia bertanya, Bagaimana? Waner perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kamu bisa bersembunyi di mulutku. 2614. Bersembunyi di mulutnya. Lu'an tercengang. Memang benar keberadaannya tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Waner. Pihak lain adalah naga, jadi Lu'an tidak punya alasan untuk berpikir terlalu banyak. Selama dia bisa mencapai area pusat dengan lebih lancar, dia bersedia melakukan apa saja. Lu'an segera menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu, nona Waner. Setelah itu, Lu'an terbang ke udara dan memasuki mulut Waner. Dia bersembunyi di tempat yang sulit dirasakan. Masuknya dia tidak mempengaruhi Waner sama sekali. Waner segera pindah ke lingkaran teleportasi besar dan menghilang dari pulau. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di laut selatan kedua, di atas laut. Lingkaran teleportasi besar muncul, dan kemudian sebuah tubuh besar terbang keluar. Itu adalah Waner. Begitu dia muncul, Waner mengeluarkan raungan naga yang keras. Suaranya berbeda dengan megalosaurus lainnya. Suara naga lainnya terdengar sangat nyata dan penuh percaya diri, namun suaranya sangat ringan dan tajam. Ia memiliki daya tembus yang kuat dan kemampuan penyebaran yang kuat. Suara Waner segera menyebar jauh dan luas di laut. Karena daya tembusnya yang kuat, tidak hanya di permukaan laut, tetapi juga di bawah laut pun cepat ditembus. Ada naga yang hidup di bagian laut ini. Seperti yang Waner katakan, ada naga yang menjaga arus deras di laut. Jika itu adalah megalosaurus level 9, tidak perlu melewati arus deras untuk mencapai area pusat. Bagaimanapun, kekuatan dan kecepatan mereka sangat cepat. Selain itu, setiap ras memiliki megalosaurus level 9 dengan lingkaran teleportasi. Mereka hanya harus pergi bersama dan menyiapkan yang lain. Namun, megalosaurus level 8 tidak memiliki lingkaran teleportasi. Karena terlalu banyak pertempuran, ruang itu mudah dihancurkan. Bahkan lingkaran teleportasi megalosaurus level 9 akan dipasang sangat jauh. Jika megalosaurus level 8 memasangnya begitu jauh, akan sangat sulit mencapai medan perang. Pada dasarnya, mereka harus melalui lingkaran teleportasi megalosaurus level 9 setiap saat. Oleh karena itu, arus deras di laut menjadi sangat penting. Kecepatan arus laut setara dengan megalosaurus peringkat 9. Itu bisa dengan cepat mengangkut megalosaurus peringkat 8 ke wilayah tengah. Untuk mencegah megalosaurus bertindak sendiri atau mata-mata menyebarkan informasi ke dunia luar, arus laut dijaga ketat, terutama yang menuju ke pusat. Cara penjagaannya juga sangat sederhana. Mereka tidak perlu menjaga seluruh bagian. Mereka hanya perlu menonton bagian khusus saja. Kekuatan arus laut terlalu besar. Megalosaurus kelas 8 pasti akan terbunuh jika masuk. Namun, akan ada situasi khusus di wilayah lautan tertentu. Misalnya, arus deras di bawah laut naik sangat tinggi karena topografi laut yang khusus. Titik tertinggi aliran deras itu hanya 6.000 kaki di bawah permukaan laut. Bahkan megalosaurus yang dilemahkan hingga level megalosaurus kelas 8 bisa memasuki toren. Namun, selama mereka melewati medan khusus ini, arus deras lautan akan segera tenggelam dan kembali ke kedalaman, kekuatan, dan kecepatan semula, bergerak menuju pusat samudera selatan kedua. Waner datang ke bagian lautan ini melalui lingkaran teleportasi. Jaraknya kurang dari 200 mil dari area yang dijaga. Waner terus mengeluarkan auman naga. Suara dahsyat itu menyebar ke pinggiran dan juga memasuki lautan. Segera, 10 megalosaurus kelas 8 yang menjaga area itu bergetar. Bahkan beberapa megalosaurus di lautan keluar dari laut dan terbang ke angkasa. Suaranya terlalu istimewa. Tanpa ragu, mereka semua tahu siapa yang datang. Hanya dengan mendengar suaranya, mata mereka dipenuhi rasa jijik yang mendalam. Naga ini adalah dewa wabah di mata mereka. 10 megalosaurus saling memandang dan kemudian mengeluarkan raungan naga yang keras ke arah sumber suara. Mengaum. Mengaum. 10 megalosaurus meraung bersama, membentuk suara kuat yang menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam situasi di mana kedua belah pihak tidak dapat melihat satu sama lain, hal itu masuk ke telinga Waner. Bahkan Luan, yang berada di mulut Waner, mendengarnya dengan jelas. Meskipun dia tidak mengerti bahasa para naga, tapi dari nadanya, dia bisa mendengar rasa jijik, pengusiran, dan bahkan pelecehan. Sama seperti kata-kata vulgar manusia, mendengarnya saja sudah membuat hati sakit. Namun, Waner sepertinya sudah terbiasa dengan suara seperti itu. Emosinya tidak berubah dan dia tidak mundur. Dia masih mengeluarkan raungan naganya dan terbang ke depan dengan kecepatan konstan. Ah. Ah. Suara Waner sangat enak didengar, tapi di telinga 10 megalosaurus di kejauhan, suaranya sangat menjijikan. Jarak antara kedua belah pihak tidak jauh. Dengan sangat cepat, mereka muncul dalam persepsi dan pandangan satu sama lain. Waner tidak melambat dan berenang ke depan. Ketika 10 megalosaurus melihat Waner yang bahkan tidak memiliki sisik naga, rasa jijik di mata mereka menjadi lebih jelas. Namun, mereka tidak menyerang Waner. Sebaliknya, mereka memilih mundur untuk menghindarinya. Ini juga merupakan hal yang aneh. Meskipun naga-naga ini membenci Waner, membenci orang tuanya, dan membenci keluarganya, namun tidak ada megalosaurus yang benar-benar menyerang mereka. Seperti yang dikatakan Waner, kemanapun dia pergi, naga lain akan memberi jalan untuknya. Tapi itu bukan karena dia mengesankan. Adegan ini cukup membuat hati seseorang sakit. Tapi Waner tidak peduli. Ketika dia sampai di atas arus lautan, dia mengeluarkan suara gemuruh lagi ke arah 10 megalosaurus di langit yang sudah melarikan diri jauh. Suaranya sangat enak didengar, dan sepertinya dia berterima kasih kepada mereka. Luan tidak bisa mendengar nada permusuhan dalam suaranya, meskipun dia sedih. Luan benar. Waner tidak marah. Mungkin dia sedih, tapi dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada 10 megalosaurus. Namun rasa syukur ini sama sekali tidak mempengaruhi 10 megalosaurus. Mereka semakin kesal dan tidak merespon sama sekali. Lalu, Waner menukik turun dari langit. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di permukaan laut. Tubuhnya memasuki laut. Gemuruh. Laut sedang bergolak. 10 megalosaurus tercengang. Mereka tidak menyangka Waner akan memasuki arus deras lautan. Tentu saja, mereka tidak akan menghentikannya. Faktanya, mereka tidak sabar menunggu Waner menghilang dari sini. Waner bukanlah anggota ras mereka, dia juga bukan mata-mata. Dia bisa pergi kemana saja, selama dia tidak muncul di hadapan mereka lagi. Faktanya, di mata para naga, penampilan Waner sangatlah cantik. Dia bahkan naga yang paling cantik. Sayangnya, naga manapun yang mendekatinya akan mati. Tidak ada naga yang tidak ingin hidup. Di lautan, tubuh Waner dengan cepat turun. Segera, dia mencapai kedalaman 40 ribu kaki. Bahkan jika dia tidak memasuki lautan, dia bisa mendengar suara gemuruh keras dari atas lautan. Saat dia mencapai titik ini, suaranya sudah sangat memekatkan telinga. Aliran besar lautan berada tepat di depannya. Kekuatan dan kecepatan semburan lautan ini mirip dengan apa yang dialami Luan, tetapi wilayahnya jauh lebih luas. Mungkin karena medan lautnya, tapi lebar alirannya 60 ribu kaki dan tingginya 30 ribu kaki. Itu lebih dari cukup untuk menampung Waner. Saat Waner melihat aliran deras itu, matanya menyipit. Tapi dia ragu-ragu sejenak dan segera mempercepat dan bergegas masuk. Ledakan. Luan, yang berada di mulut Waner, tiba-tiba merasakan kejutan. Matanya langsung berubah dingin. Bahkan di sini, dia bisa merasakan getarannya dari jarak sejauh itu. Ini berarti Waner pasti terkena dampak yang sangat serius. Ya, bahkan dampak derasnya lautan ini pun sangat kuat. Namun, tidak banyak megalosaurus yang masuk bersama-sama. Jika hanya satu megalosaurus yang masuk saja, ia akan langsung terluka. Waner tidak memiliki sisik naga. Pertahanannya tidak sebaik megalosaurus lainnya, sehingga dampaknya lebih kuat. Segera, salah satu sisi tubuh Waner dipukul hingga darah mengalir keluar. Bahkan organ dalamnya pun terkena dampak yang sangat besar. Bisa dibilang dia terluka parah. Namun, Waner masih berhasil bergegas menuju arus deras lautan. Segera, kekuatan besar mendorongnya ke depan. Tubuhnya terpaksa berputar di arus deras. Dia tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri. Untungnya, kekuatan di sini hanya setara dengan level 8. Setelah Waner dengan paksa memutar tubuhnya, dia perlahan-lahan menjadi stabil, tapi hanya di sini. Setelah terbang sejauh ratusan mil, hanya beberapa detik setelah Waner menstabilkan tubuhnya, medan lautan berubah drastis. Ia mulai secara bertahap melepaskan diri dari medan dan kembali ke arus lautan yang sebenarnya. Di depannya, yang dia hadapi adalah tebing. Luan, yang masih berada di dalam mulut Waner, tiba-tiba merasa tidak berbobot. Dia merasa jatuh tanpa henti. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan mempertahankan postur tubuhnya untuk mengurangi dampaknya. Bagaimanapun, dia ada di mulut Waner. Tak sulit baginya untuk tidak terkena dampak langsung derasnya lautan. Tapi itu berbeda untuk Waner. Torren jatuh secara vertikal. Kerusakan pada Waner bahkan lebih serius dari sebelumnya. 2.615 Gemuruh Dari 6.000 kaki di bawah laut, mereka jatuh lebih dari 10.000 kaki dalam sekejap. Dampaknya yang kuat membuat Waner sangat tidak nyaman. Tidak hanya bobotnya yang tidak berbobot, namun dampak arusnya juga meningkat pesat. Saat arus turun ke dasar laut, seperti air terjun yang menghantam tanah, menimbulkan gelombang besar. Air di daerah ini sangat kacau dan listriknya sangat rumit. Tubuh Waner pada awalnya tidak kuat, sehingga menyebabkan kerusakan serius pada Waner lagi. Cedera kali ini cukup mengancam nyawa Waner. Luan, yang berada di mulut Waner, melihat darah mengalir ke mulutnya seperti sungai, tapi Waner mengendalikannya dan menelannya kembali. Tubuh Wan, air terus berputar dalam kekacauan. Sangat sulit menjaga keseimbangannya, apalagi mengontrol arahnya. Dia hanya bisa terdorong ke depan oleh arus. Dalam situasi ini, Luan tidak dapat membantu sama sekali. Dia hanya bisa melihat apakah Wan, air bisa menahannya. Situasinya sangat berbahaya sekarang. Wan, air mungkin tidak mampu menahannya, dan kemudian dia akan mati terbawa arus. Luan tidak ingin menyakiti orang lain, tapi dia juga tidak ingin orang lain mati karena dia. Luan memiliki kiabadi dan kekuatan kematian. Dia sangat sensitif terhadap hidup dan mati. Dia bisa merasakan bahwa hidup Waner terkuras abis. Jika ini terus berlanjut, maka hal ini tidak dapat diubah lagi. Ketika saatnya tiba, hanya kematian yang menantinya. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun Luan memiliki kiabadi, dia tidak mengetahui mantra penyembuhan apapun. Dia benar-benar tidak berdaya. Saat ini, tubuh Luan bergetar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pil abadi. Kekuatan penyembuhan dari pil abadi tidak perlu dikatakan lagi. Selama masih ada nafas yang tersisa, itu bisa menghidupkan kembali seseorang. Namun, pil abadi selalu menjadi pil manusia. Luan tidak tahu apakah itu akan berhasil pada binatang aneh. Namun, Luan percaya bahwa pil abadi memiliki kekuatan penyembuhan yang kuat karena kiabadi. Immortal ki adalah kekuatan hidup murni, jadi itu harus efektif pada makhluk hidup apapun. Tidak ada waktu bagi Luan untuk berpikir terlalu banyak. Luan harus menghentikan kehidupan Waner agar tidak mengalir begitu saja. Dia segera mengeluarkan pil abadi dari cincin luar angkasanya dan melemparkannya ke tenggorokan Waner. Suara mendesing. Pil surgawi dengan cepat menghilang ke dalam mulut Waner. Saat itu memasuki tubuh Waner, tubuh Waner bergetar. Matanya, yang secara bertahap kehilangan kekuatan karena luka-lukanya, tiba-tiba melebar dan kekuatan hidup yang mengerikan menyapu seluruh tubuhnya. Itu berhasil. Tubuh Luan gemetar. Ini memang efektif. Dia bisa dengan jelas merasakan vitalitasnya yang meningkat pesat. Ini adalah obat mujarab yang disempurnakan secara pribadi oleh permaisuri surgawi. Belum lagi megalosaurus level 8, bahkan megalosaurus level 9 pun bisa dihidupkan kembali. Kekuatan hidup yang menakutkan dengan cepat menyembuhkan semua luka di organ dalam Waner dan permukaan tubuhnya. Itu juga dengan cepat mengisi kembali kekuatan yang hilang dari Waner. Waner segera merasa seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Dia, yang hampir kehilangan kesadaran, membalikkan tubuhnya untuk menjaga keseimbangannya. Dia memaksa dirinya untuk beradaptasi dengan kekuatan dan ilusi dalam arus deras dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Akhirnya, dengan bantuan obat mujarab, Waner berhasil beradaptasi dengan kecepatan Toren dan secara bertahap menjadi stabil. Begitu dia terbiasa, Toren tidak lagi menimbulkan terlalu banyak tekanan atau pengaruh. Setelah merasa semuanya telah stabil, Luan merasa lega. Terima kasih, kata Waner lembut. Dia takut dia akan mengejutkan Luan yang ada di mulutnya. Luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Terima kasih. Naga sangat pandai beradaptasi dengan tekanan air. Meskipun kualitas fisik Waner lebih lemah dari megalosaurus lainnya, namun tetap sama. Oleh karena itu, Luan tidak perlu terlalu khawatir selama proses tersebut. Luan berpikir sejenak dan bertanya, Apakah aliran deras ini mengarah langsung ke tanah yang kamu sebutkan? Pasti ke arah sana, tapi saya tidak tahu persisnya di mana. Waner berkata dengan jujur, Ini pertama kalinya saya memasuki aliran deras ini. Bahkan jika saya tidak mencapai daratan, saya tidak akan terlalu jauh. Mendengar ini, Luan mengangguk. Dia merasa lega. Asalkan arahnya benar, itu sudah cukup. Apapun yang terjadi, itu akan lebih cepat dan aman daripada bepergian sendiri. Dia tidak bisa meninggalkan mulut Waner. Kalau tidak, dia harus menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya sendiri. Dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Waner, terutama saat dia mengenali roda takdir miliknya. Dia pasti akan memberitahunya jika dia berdiri di posisi naga. Bahkan jika Luan harus mengukur hati seorang pria dengan ukuran penjahat, dia harus melakukannya. Karena itu, dia menutup matanya dan bermeditasi di mulut Waner. Dia tidak ingin membuang waktu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Markas besar persatuan di delapan benua kuno. Pada saat ini, semua master sekte dan penguasa dari 30 sekte telah berkumpul di sini, termasuk Liu Yi dari persatuan es dan api. Semua manajer sebenarnya ada di sini. Rupanya ada sesuatu yang penting untuk mereka bicarakan atau sesuatu yang besar telah terjadi sejak mereka berkumpul di sini. Suasana di lokasi kejadian sangat menindas. Ekspresi semua orang sangat buruk. Ekspresi mereka sangat serius dan bermartabat. Bahkan Liu Yi, yang selalu tenang, juga sama. Hanya ada satu alasan untuk ini. Beberapa sekte telah rusak parah. Tujuh hari yang lalu, perwakilan inti dari sekte telah membahas masalah sumber daya. Seseorang menyarankan agar persatuan sekte harus mengeksplorasi sumber daya baru di lautan bersama-sama. Setelah pertemuan selesai, para leluhur melapor kepada para susrain dan master sekte. Keesokan harinya, para leluhur berkumpul lagi dan mengangkat tangan untuk memilih. Operasi ini jelas bukan operasi kecil. Itu sama berbahayanya dengan operasi melawan binatang eksotis. Oleh karena itu, lebih dari dua per tiga sekte harus mengangkat tangan untuk menyetujuinya. Hasilnya jelas sekali. Kurang dari separuh sekte mengangkat tangan. Jelas, tidak ada seorang pun yang mau mengambil terlalu banyak risiko dalam periode istimewa seperti itu. Sekarang, pasukan binatang buas eksotis, sekte Guangyu, dan klan Yehuo sedang mengamati mereka dengan iri. Mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Namun, pemungutan suara hanya mengatakan bahwa Sek Union tidak akan mengeksplorasi sumber daya baru bersama-sama. Hal ini tidak menghentikan beberapa sekte untuk bertindak sendiri. Bagaimanapun, beberapa sekte memang kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, beberapa sekte berangkat ke laut untuk mencari sumber daya berdasarkan beberapa informasi. Lalu, sesuatu terjadi. Tiga hari yang lalu, Sekte Tiga Kaisar, salah satu dari empat sekutu sekte menelan langit, diserang oleh binatang eksotis. Pasukan binatang buas eksotis muncul di sekitar Sekte Tiga Kaisar tanpa peringatan apapun. Jelas, mereka tahu lokasi tepatnya. Setelah membuka tanah, mereka menyerang Sekte Tiga Kaisar. Tentara binatang buas eksotis adalah upaya gabungan dari dua sekte kelas satu. Hanya jumlah binatang eksotis peringkat sembilan saja yang lebih dari sepuluh. Sekte Tiga Kaisar hanya memiliki tiga master surgawi peringkat sembilan. Hanya bisa dikatakan bahwa beruntunglah setiap sekte telah meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri. Seluruh ruang bawah tanah dari Tiga Kaisar Sekte adalah formasi teleportasi yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika binatang aneh itu menyerang, ketiga master sekte segera mengaktifkan formasi ini untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Meski begitu, Sekte Tiga Kaisar menderita kerugian besar. Jumlah sekte telah berkurang lebih dari setengahnya. Berdasarkan statistik, lebih dari dua per tiga sekte telah meninggal atau hilang. Selain itu, sebagian besar sekte yang meninggal berasal dari generasi muda. Bahkan para sesepuh telah kehilangan lebih dari setengah jumlah mereka. Perbedaan jumlah seperti itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi Tiga Kaisar Sekte. Ini berarti Tiga Kaisar Sekte telah kehilangan masa depan mereka, terutama setelah dunia manusia menjadi seperti ini. Peristiwa itu terjadi tadi malam. Semua orang kaget saat mendengar berita itu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya markas besar sekte ditemukan oleh binatang eksotis. Ini bukan hanya pukulan terhadap kekuatan persatuan sekte, tetapi juga seluruh sekte. Hal ini membuat semua sekte merasakan krisis yang kuat. Kemungkinan besar target selanjutnya adalah mereka. Untungnya, Ketiga Master Sekte telah melarikan diri. Salah satu wakil ketua sekte terluka parah dan saat ini sedang dirawat. Butuh waktu semalaman untuk mempersiapkan tempat persembunyian baru. Pada saat ini, Master Sekte dari Tiga Kaisar Sekte, Lu Kui, sedang duduk di sana. Tanpa diragukan lagi, ekspresinya adalah yang paling jelek. Saudara Lu, apakah kamu sudah mengirim seseorang keluar baru-baru ini? Master Sekte dari Sekte Pemakan Surga, Moche, bertanya. Dia ingat bahwa tetua telah melapor kepadanya setelah pemumutan suara, tetapi perwakilan dari Tiga Kaisar Sekte tidak mengangkat tangannya. Tidak, Lu Kui menggelengkan kepalanya. Saya tidak setuju untuk keluar pada saat itu. Terlebih lagi, Sekte Tiga Kaisar kita tidak kekurangan sumber daya saat ini. Kita tidak perlu pergi. Lalu apa yang terjadi? Seseorang bertanya dengan bingung. Jika kamu tidak keluar, bagaimana kamu bisa ditemukan? Jika kita ditemukan sebelumnya, binatang eksotis pasti sudah menyerang sejak lama. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Berita ini secara langsung memblokir satu-satunya kemungkinan bagi semua orang. Jika orang-orang dari Tiga Kaisar Sekte sendiri tidak membocorkan keberadaan mereka. Ekspresi semua orang tenggelam dan menjadi lebih serius. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa dipikirkan. Ada mata-mata. 2616. Ketika pemikiran ini muncul, hati setiap orang langsung menjadi sangat berat. Sekte Guangyu dan Sekte Apikarma telah meninggalkan aliansi. Jika ada pengkhianat, tidak ada yang bisa segera menemukannya. Bisa jadi siapa saja. Namun, jika Tiga Kaisar Sekte tidak membocorkan informasi tersebut, maka orang yang mengetahui lokasi pasti dari Tiga Kaisar Sekte kemungkinan besar adalah Empat Sekte lainnya dalam aliansi tersebut. Selain Sekte Pemakan Surga, Sekte Seratus Senjata, Sekte Jenderal Ilahi, dan Sekte Langit Besar juga tergabung dalam aliansi. Semua orang tanpa sadar melihat keempat sekte. Meskipun ada sejumlah kecurigaan di mata setiap orang, ada lebih banyak kebingungan daripada keraguan. Benar sekali, keempat sekte tersebut memiliki reputasi yang baik. Seluruh aliansi selalu bersatu di bawah kepemimpinan Sekte Pemakan Surga. Mengapa mereka tiba-tiba mengkhianati sekutunya? Lebih jauh lagi, melakukan hal itu akan menghabiskan kekuatan aliansi mereka sendiri. Manfaat apa yang akan mereka peroleh? Pemimpin Sekte Bumi, Huang Ding, bertanya kepada pemimpin Sekte Pemakan Surga, Moche, bolehkah saya bertanya kepada pemimpin Sektemo, orang di tingkat mana di aliansi Anda yang memenuhi syarat untuk mengetahui lokasi sekutu lainnya? Moche mengerutkan kening. Bukannya dia tak mau menjawab, tapi hatinya terasa berat karena masalah ini. Ini bukanlah rahasia. Moche menarik nafas dalam-dalam dan berkata, hanya berbagai pemimpin Sekte dan pemimpin Sekte, serta dua hingga tiga tetua inti, yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Dua hingga tiga tetua inti. Situasi Moche mirip dengan aliansi lainnya. Meski begitu, sangat sulit untuk menyelidiki semua tetua inti. Tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga akan sangat sulit untuk menginterogasi mereka. Terlebih lagi, jika tetua inti tidak mempunyai masalah, apakah mereka masih akan menginterogasi guru surgawi tingkat sembilan? Lebih penting lagi, jika mereka menginterogasi rakyatnya sendiri, bagaimana Sekte lain bisa diyakinkan? Jika mereka menyerahkan orang-orangnya kepada orang luar untuk diinterogasi, bagaimana mereka bisa merasa nyaman? Para tetua inti adalah orang-orang yang mengetahui banyak rahasia, terutama penatua inti agung. Pentingnya mereka pasti terkait dengan pendirian sebuah sekte. Informasi yang mereka ketahui tidak kurang dari guru surgawi tingkat sembilan. Ini adalah masalah yang sangat menyusahkan. Bahkan jika tiga kaisar sekte berada dalam aliansi yang sama, mereka tidak akan menyerahkan tetua inti mereka kepada sekutu mereka untuk diinterogasi. Saat ini, Litang berkata, saya pikir kita harus mempertimbangkan motifnya. Sejauh yang saya tahu, Sekte Tiga Kaisar tidak memiliki musuh Bebu Yutan. Dendam mereka hanyalah masalah kecil, jadi pada dasarnya kita bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Pembalasan dendam. Jika ada mata-mata di antara kita, apa motifnya? Siapa yang mendapat manfaat dari melakukan hal ini? Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Ini memang arah pemikiran yang benar. Siapa yang ingin aliansi sekte saat ini menderita kerugian besar atau bahkan terpecah belah? Semua orang saling memandang, tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka, tidak ada yang memiliki target yang akurat. Bagaimanapun, sekte-sekte itu sekarang berada di perahu yang sama. Setiap orang harus mengandalkan kekuatan aliansi untuk bertahan hidup. Hanya ada satu alasan untuk menghancurkan aliansi tersebut, dan itu adalah untuk menargetkan aliansi APS dan Luan, sama seperti sekte Guangyu dan sekte APA. Jika Luan terus hidup dan menjadi ancaman fatal bagi sebuah sekte, mungkin saja dia akan menghancurkan seluruh aliansi sekte. Ini adalah kemungkinan yang paling mungkin, namun sekte Guangyu dan sekte APA sudah pergi, jadi siapa yang bisa melakukan itu? Apakah ada orang yang percaya pada sekte Tiga Kaisar? Wang Yang Cheng bertanya dengan cemberut. Lu Hui menoleh untuk melihat Wang Yang Cheng dan menggelengkan kepalanya. Peraturan sekte kami sangat ketat. Tidak seorang pun diperbolehkan menganut agama apapun atau berhubungan dengan pengikut manapun. Sekte kami tidak pernah berinteraksi dengan sekte APA karma. Terlepas dari apakah kami mengambil inisiatif atau tidak, kami tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Saya yakin semua orang sangat jelas tentang hal ini. Banyak orang mengangguk, sekte Tiga Kaisar sebenarnya adalah sekte yang relatif low profile. Aturan sekte sangat ketat dan sangat disiplin. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Namun, jika itu yang terjadi, tidak ada kemungkinan lain. Mungkinkah sekte Tiga Kaisar benar-benar tidak beruntung bertemu dengan dua sekte kelas satu kemarin? Suasana hati setiap orang sangat berat. Ancaman dari hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Setelah beberapa lama, Huang Ding menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Lu Hui, sepertinya masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Sekte Tiga Kaisar juga perlu pulih perlahan. Jika sekte Master Lu membutuhkan sesuatu, beri tahu kami. Karena kita berada dalam aliansi, kita perlu saling membantu. Tidak perlu bersikap sopan. Lu Hui hanya bisa mengangguk. Hal ini telah dibahas hingga saat ini, namun belum ada kemajuan praktis. Tidak lama kemudian, pertemuan itu berakhir. Setiap orang kembali ke sekte masing-masing untuk terus berpikir dan berdiskusi. Di aliansi APS, Liu Yi kembali dan memberi tahu yang lain tentang masalah ini. Mendengar ini, si cantik yang mengerutkan kening dan bertanya pada Liu Yi, apakah Anda punya pemikiran? Bahkan Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak menyangka yang pertama diserang adalah sekte Tiga Kaisar. Dengan informasi saat ini, kami tidak dapat menganalisis musuh. Kami hanya dapat bersiap dan menunggu langkah musuh selanjutnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di lautan luas wilayah Laut Selatan Kedua. Sudah sepuluh hari sejak Luan dan Waner memasuki arus lautan. Jalur arus lautan jauh lebih memutar dari yang diperkirakan. Jarak yang ditempuh bolak-balik jauh lebih jauh dari jarak sebenarnya. Dalam sepuluh hari ini, bahkan Waner, yang telah beradaptasi dengan tekanan air, merasa kesulitan untuk menahan tekanan tersebut. Jelas sekali auranya menjadi semakin lemah. Tapi bagaimanapun juga, situasi Waner jauh lebih baik daripada situasi Luan. Bagaimanapun, Luan terluka parah, menyperburuk keadaan. Pada hari ini, apakah itu Waner atau Luan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan air di arus semakin berkurang. Kecepatan arus juga perlahan melambat. Namun, proses perlambatannya tidak terlalu cepat. Bahkan setelah setengah hari, itu masih lebih cepat daripada bepergian sendiri. Keduanya tidak pergi. Mereka berencana menunggu hingga arus laut menghilang. Setelah sekitar setengah hari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kekuatan arusnya telah melemah hingga di bawah kekuatan guru surgawi tingkat 8. Dengan cepat menghilang, Waner segera bangkit dari dasar laut. Dia menerobos permukaan laut dan terbang ke langit. Air laut terus berjatuhan dari tubuh mulusnya. Itu sangat terang di bawah sinar bulan. Setelah mencapai langit, Luan pun meninggalkan mulut Waner. Dia memandangi lautan tak berujung di sekelilingnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah membuat lingkaran sihir transmisi. Setelah dengan cepat menyiapkan lingkaran sihir pemancar, Luan memastikan posisinya melalui persepsi spasial antara dia dan lingkaran sihir pemancar lainnya. Setelah memastikan, Luan langsung merasa senang. Benar saja, dia berada pada posisi yang sangat dekat dengan pusat wilayah laut selatan kedua. Dari persepsi spasial, meski jaraknya masih jauh, meski Luan terbang sendirian, dibutuhkan waktu kurang dari setengah bulan untuk mencapai daratan tengah. Awalnya ia mengira butuh waktu setengah tahun atau bahkan satu tahun untuk mencapai tujuannya. Dia tidak menyangka akan secepat itu. Luan sangat senang. Dengan cara ini, dia bisa menemukan rahasia objek tetesan air lebih cepat dan menyelamatkan Fuyu lebih cepat. Karena dia sudah ada di sini, Waner tidak perlu mengirimnya. Kemungkinan besar ada banyak naga di depan. Begitu mereka mengetahui bahwa Waner bersama seorang manusia, dia pasti akan terlibat, apalagi dia. Luan segera menoleh ke arah Waner dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Nona Waner, karena telah mengirimku ke sini. Di depan sangat berbahaya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku akan pergi sendiri. Mendengar perkataan Luan, Waner sangat terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan mengucapkan selamat tinggal padanya di sini. Dia segera bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengajakku berteman? Tentu saja. Aku tidak lupa. Luan berkata dengan serius, Nona Waner, kamu dapat kembali ke pulau dan menungguku. Setelah aku mendapatkan apa yang kuinginkan, aku pasti akan kembali ke pulau dan membawamu ke tempat tinggalku. Mendengar perkataan Luan, Waner jelas sedikit sedih. Namun, dia tidak menolak karena dia tidak bisa memasuki daratan tengah. Semua naga melarangnya memasuki daratan. Kalau tidak, dia pasti sudah lama ingin datang dan bermain. Saat itu, orang tuanya ingin memasuki tanah tersebut tetapi diusir dengan kasar. Mereka bahkan terluka parah. Dia tidak berani melakukannya. Baiklah, Waner memandang Luan dan berkata, Kalau begitu jangan lupa mencariku. Aku akan selalu menunggumu. Jangan khawatir, Nona Waner. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, kata Luan tulus. Setelah mengatakan itu, Luan tidak tinggal lebih lama lagi. Bagaimanapun, itu sangat berbahaya bahkan di langit. Dia segera mengucapkan selamat tinggal pada Waner dan berbalik menuju daratan tengah. Dia sudah sangat dekat dengan pusat daratan. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan rahasia benda tetesan air itu. 2617. Sentral Lens sangat luas, jauh lebih besar dari yang dibayangkan Luan. Dalam benak Luan, wilayah benua tengah seharusnya lebih besar dari negara bagian Kie. Bagaimanapun, itu terdengar sangat istimewa, dan itu juga merupakan tempat di mana ras naga bertarung. Itu normal jika ukurannya lebih besar dari negara bagian Kie. Namun, Luan berpikir bahwa ukurannya tidak akan jauh lebih besar, dan luasnya paling banyak dua kali lipat dari prefektur Kie. Faktanya, dia salah besar. Wilayah pusat hampir 2 per 3 luas 4 kerajaan besar. Benar sekali, itu adalah sebidang tanah yang sangat luas. Bahkan negeri singa api tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada banyak pulau di luar sebidang tanah ini. Mereka begitu padat sehingga bahkan para naga pun tidak dapat dihitung. Bahkan jika seseorang melewati pulau-pulau untuk mencapai daratan tengah, itu masih membutuhkan waktu yang lama. Banyak megalosaurus yang tinggal di pulau-pulau ini alih-alih memasuki daratan tengah. Alasannya sederhana. Mereka tidak ingin memulai pertarungan di Central Land. Memang ada suatu masa ketika delapan ras atas memulai perang besar-besaran di daratan tengah. Saat itu menyebabkan banyak kerusakan di Central Land. Lebih penting lagi, setelah daratan tengah rusak, laut di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Badai tersebut berlangsung selama ratusan tahun sebelum berhenti, dan berdampak pada wilayah yang sangat luas. Sejak itu, delapan ras atas berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melukai wilayah tengah. Namun, mereka juga merasa bahwa Central Land mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Mau bagaimana lagi, hanya daratan tengah dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya membuat orang bodoh pun berpikir bahwa tempat ini tidak normal. Kali ini, Luan tidak memilih untuk terbang sejauh 40 ribu kaki ke laut. Sebaliknya, ia terbang di permukaan laut, kurang dari 10 kaki di bawah permukaan. Alasannya sederhana. Begitu pertempuran terjadi, dia akan segera terbang ke langit. Apapun yang terjadi, dia tidak ingin bertarung di laut. Kalau tidak, dia tidak akan seberuntung itu jika dia ditarik ke kedalaman laut lagi. Sekarang sebagian besar naga berada di luar, jumlah Megalosaurus seharusnya berkurang. Luan mengerahkan energi spasial di tubuhnya saat dia terbang. Dia siap bersembunyi di ruang ciptaannya sendiri kapan saja. Kecepatannya sangat cepat. Ia terbang dengan kecepatan penuh di bawah permukaan laut menuju pulau terluar. Dari sini sampai ke pulau terluar butuh waktu 3 hari. Untungnya, Luan bertemu dengan 2 naga selama 3 hari ini, tapi dia bersembunyi di angkasa untuk menghindari mereka. 3 hari kemudian, pada sore hari, dia akhirnya melihat pulau-pulau di kejauhan. Mereka berbaris di lautan di depannya, seolah-olah itu adalah titik-titik yang bisa dihubungkan menjadi sebuah garis. Setelah melihat pulau itu, ekspresi Luan menjadi lebih serius. Naga belum tentu beristirahat di pulau manapun di depannya. Sangat mungkin ada naga tepat di depannya, tapi dia tidak tahu kalau mereka sedang mendekat. Dia harus bersiap bertarung kapan saja. Hanya dengan begitu dia memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Meskipun define sensenya lebih tegang, kecepatan Luan tidak melambat sedikitpun. Saat dia terus maju, titik di kejauhan semakin membesar, dan bentuk pulau perlahan-lahan muncul. Luan tidak memilih untuk memasuki ruang penciptaan. Meski aman, namun terlalu lambat. Dengan kecepatan penuh, dia segera tiba kurang dari 50 mil jauhnya dari pulau pertama. 50 mil sudah sangat dekat. Dengan kecepatan penuh, hanya butuh waktu sekejap. Mata Luan menyipit. Dia tidak melambat dan bergegas menuju pulau di depan. Suara mendesing. Sosok Luan muncul di pulau itu dalam sekejap. Dia mendarat dengan kokoh di tengah pulau dan segera menyebarkan persepsinya untuk menutupi lingkungan sekitar. Persepsinya tidak hanya mencakup seluruh pulau, tetapi juga laut di sekitarnya dan pulau-pulau lainnya. Dengan kekuatan Luan saat ini, itu sangat mudah. Tidak ada naga. Luan tidak santai sama sekali. Setelah sampai di sini, dia tidak bisa bergerak maju dengan kecepatan penuh seperti sebelumnya. Jika tidak, dia akan melepaskan banyak aura, dan akan mudah bagi pihak lain untuk mendeteksinya dengan alasan bahwa dia tidak dapat melihat pihak lain. Ini adalah perilaku yang sangat berbahaya. Dia akan bergerak maju dari pulau ke pulau, berusaha secepat mungkin. Segera, Luan bergerak menuju pulau di depannya dan muncul lagi di tengah pulau. Lebar lingkaran pulau di luar pulau tengah sangat besar. Butuh beberapa hari untuk melewatinya, dan itu juga tergantung pada kecepatan Luan dan apakah dia menemui masalah. Bang! Luan menginjak tanah. Ini adalah pulau ke-20 yang dia lewati. Setelah mengamati dua tarikan napas, dia bergerak maju lagi. Di saat yang sama, di sisi lain. Di luar pulau tengah, di gugusan pulau, banyak megalosaurus yang bercokol di sini. Saat ini, sebagian besar dari mereka sedang beristirahat, dan sebagian kecil dari mereka sedang berenang di langit atau laut. Mereka sangat bebas. Sejak kemunculan tulang kaisar naga, pertarungan di sini telah berkurang banyak. Mereka juga bisa menyelamatkan banyak masalah. Seringkali mereka sedang bertugas jaga, yaitu istirahat. Mereka tidak bertengkar selama lebih dari sebulan. Meski mereka pernah bertarung sebelumnya, itu hanya pertarungan kecil. Sekarang, tidak ada naga yang akan memperhatikan hal ini. Di antara megalosaurus yang sedang beristirahat, beberapa megalosaurus sedang tertidur bahkan mengeluarkan nafas naga yang keras. Laut di sekitarnya bergetar, dan orang-orang khawatir pulau itu akan runtuh. Namun ternyata pulau itu jauh lebih kuat dari yang diperkirakan, dan tidak terlalu terpengaruh. Namun, saat megalosaurus ini sedang beristirahat dan menghibur diri, salah satu pulau tiba-tiba mengeluarkan suara yang tumpul, dan pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan terpancar. Saat suara dan cahaya muncul, megalosaurus ini langsung bergetar. Mereka yang sedang beristirahat segera bangun, dan mereka yang sedang bersenang-senang segera bergegas. Semuanya mengepung pulau ini. Mereka melihat tidak ada tumbuh-tumbuhan di pulau ini, hanya bongkahan batu saja. Batuan ini jelas bukan benda biasa. Setiap batu terhubung ke sebuah pulau. Ketika kekuatan dan aura yang kuat muncul di pulau itu, itu akan mengaktifkan bebatuan tersembunyi di pulau itu, dan mereka akan menjadi bagian dari bongkahan batu yang sama di sini. Selama bebatuan ini tidak berjauhan satu sama lain, mereka akan bereaksi dengan cepat dan memberi tahu megalosaurus ini. Ada penyusup. Semua megalosaurus langsung saling berpandangan. Wajah mereka semua tegang, dan mata mereka berubah dari tampilan biasa saja menjadi keinginan kuat untuk bertarung. Naga tidak pernah takut bertarung, bahkan jika itu adalah pertarungan antar spesies mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak menyangka akan ada spesies lain yang menyerang saat ini. Apakah ada yang salah dengan otak mereka? Ini aneh. Megalosaurus segera bertanya. Mengapa hanya ada satu bagian yang menyala? Banyak megalosaurus semakin mengernyit setelah mendengar itu. Memang kalau ada spesies lain yang menyerbu, pasti banyak bebatuan yang menyala. Mengapa hanya ada satu bagian yang menyala? Jangan pedulikan itu. Pemimpin kelompok megalosaurus ini, seekor megalosaurus, langsung berkata dengan lantang, ayo pergi dan lihat dulu. Banyak megalosaurus yang langsung menganggup dan segera bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh bebatuan dengan kecepatan penuh. Megalosaurus berada tidak terlalu jauh dari pulau yang sesuai dengan bebatuan tersebut. Dengan kecepatan penuh, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar setengah jam. Pada saat ini, Luan, yang menjadi sasaran, sama sekali tidak menyadarinya. Ia masih berusaha berpindah dari pulau ke pulau. Faktanya, jika dia bergerak maju dengan kecepatan penuh sekarang, ada kemungkinan megalosaurus ini akan merindukannya. Namun, jika dia bergerak maju dengan kecepatan lambat, megalosaurus akan mudah mengejarnya. Sayangnya, mustahil bagi siapapun untuk memberi tahu Luan tentang hal ini. Waktu berlalu dengan lambat, banyak megalosaurus yang sudah berbaris. Jarak antara masing-masing megalosaurus lebih dari 80 ribu kaki. Setiap megalosaurus memiliki panjang lebih dari 20 ribu kaki. Kekuatan mengerikan mereka langsung menyapu seluruh langit. Ini adalah salah satu formasi pertarungan dasar antar naga. Karena hanya satu bongkahan batu yang menyala, itu berarti jumlahnya mungkin tidak banyak. Kalau begitu, mereka harus mengepung musuh dan tidak membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Akhirnya, setelah hampir setengah jam, tubuh Luan bergetar hebat. Dia telah tiba di tengah sebuah pulau. Saat dia hendak bergerak maju, dia berhenti dan segera menoleh untuk melihat ke langit di utara. Lalu, terdengar suara gemuruh yang keras. Langit dikejauhan dengan cepat berubah menjadi gelap, seolah akhir dunia telah tiba. Gemuruh. Gemuruh. Dunia ini dengan cepat berubah dari sore yang cerah menjadi dunia yang gelap. Saat ini, banyak Megalosaurus yang akhirnya sampai di gugusan pulau ini. Tubuh mereka yang besar dan jarak antara satu sama lain menutupi area yang sangat luas. Aura mereka menyapu setiap sudut, dengan panik merasakan segalanya. Pulau tempat Luan berada juga ada di antara mereka. 2618. Gemuruh. Seluruh dunia menjadi gelap. Ada lebih banyak Megalosaurus dari yang diperkirakan. 20 Megalosaurus, tepatnya 20 Megalosaurus, tidak lebih, tidak kurang. Setiap Megalosaurus berada di peringkat 8, dan bahkan ada beberapa yang berada di puncak peringkat 8 Megalosaurus. Megalosaurus ini menempati langit. Hanya aura menakutkannya saja yang sepertinya telah memenjarakan seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa lepas dari indera mereka. Tapi, meski begitu, mereka tidak bisa merasakan keberadaan binatang aneh apapun. Apa yang sedang terjadi? Kedua puluh naga di langit saling memandang dengan takjub, wajah mereka penuh keheranan. Peringatan tentang bebatuan tidak mungkin salah. Untuk memicu batu tersebut, dibutuhkan tingkat kekuatan tertentu. Itu tidak mungkin terbentuk secara alami. Mungkinkah mereka datang ke sini terlambat, dan pihak lain sudah melarikan diri? Namun, ke-20 Megalosaurus tidak akan pergi begitu saja. Megalosaurus yang memimpin segera mengeluarkan suara keras dan berkata kepada Megalosaurus lainnya, berpencar dan cari. Setelah Megalosaurus mengeluarkan serangkaian omen naga, mereka segera berbalik dan memperluas area pencarian, mencari jejak musuh di area tersebut. Segera, Megalosaurus di langit menyebar. Bagaimanapun, semua orang memusatkan indera mereka dan tidak dapat menemukan musuh, jadi mereka secara naluriah berpikir bahwa tidak ada musuh. Di sebuah pulau tepat di bawah 20 Megalosaurus, Luan bersembunyi di ruang penciptaan. Melalui kekuatan ruang, dia bisa merasakan situasi di sekitarnya, tapi tidak seluas biasanya. Meski begitu, dia jelas menyadari betapa seriusnya situasi ini. Apa yang harus saya lakukan? Mata Luan dalam. Dia sedang memikirkan apakah akan menunggu Megalosaurus ini pergi dan melanjutkan perjalanan mereka, atau melanjutkan perjalanan di ruang penciptaan. Namun yang lebih penting, Megalosaurus ini jelas datang ke sini dengan suatu tujuan, dan mereka menyebar untuk mencari. Mungkinkah ada formasi khusus di pulau-pulau ini yang dapat memperingatkan para naga? Itu tidak mungkin. Luan mengerutkan kening. Ia percaya bahwa pemahamannya tentang bentukan tidaklah lemah. Jika ada formasi, dia harus bisa mendeteksinya. Apa yang sedang terjadi? Luan tidak dapat memikirkan alasannya, atau lebih tepatnya, ada terlalu banyak kemungkinan yang tidak dapat dia pastikan. Dia segera memutuskan untuk bergerak maju di ruang penciptaan. Dia tidak yakin berapa lama Megalosaurus ini akan bertahan, dan dia tidak bisa membuang waktu. Dia akan mengambil langkah demi langkah. Bagaimanapun, tidak akan ada masalah apapun di ruang penciptaan. Setelah mengambil keputusan, Luan terus bergerak ke timur. Meskipun pergerakan di ruang penciptaan lambat, selama tidak ada masalah, dia akan mampu menjangkau area pencarian Megalosaurus. Antara langit dan bumi, 20 naga raksasa sedang mencari kemana-mana. Kurang dari seribu kaki dari permukaan laut, Luan bergerak melintasi angkasa. Meskipun kecepatan Luan saat ini lambat, itu masih sebanding dengan kecepatan guru surgawi level 7. Waktu berlalu dengan lambat, naga raksasa ini berulang kali mencari di sekitar laut tetapi tidak menemukan apapun. Setelah beberapa saat, mereka hanya bisa kembali ke tempat asalnya dan saling menggelengkan kepala. Aku, aku, aku. Saya juga. Pemimpin Megalosaurus mengerutkan kening. Rasanya masalah ini tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, tiba-tiba ia memikirkan sesuatu. Di pulau tempat mereka beristirahat, hanya ada satu batu yang menyala. Hanya ada satu. Meskipun ada celah besar di antara pulau-pulau tempat mereka meletakkan batu-batu itu, jika naga menyerang, ukuran dan kekuatan mereka umumnya akan menyebabkan setidaknya dua batu menyala pada saat yang bersamaan. Jika hanya satu batu yang menyala, kemungkinan besar itu bukan naga. Lebih penting lagi, setelah batu tersebut menyala, tidak ada batu lain yang menyala. Ini berarti pihak lain tidak bergerak terlalu cepat. Secara logika, mustahil mereka tidak dapat menemukannya dengan pencarian tadi. Setelah menghilangkan hal yang mustahil, satu-satunya kemungkinan adalah, pihak lain belum melangkah terlalu jauh dan masih di sini. Apakah itu bersembunyi? Mungkinkah ia menggunakan cara khusus, seperti formasi atau harta surga dan bumi, untuk menyembunyikan auranya dengan sempurna dan bahkan menghindari terdeteksi oleh Megalosaurus? Mungkinkah hal itu menyebabkan mereka salah menilai? Naga dari daratan tengah sangat penting bagi mereka, jadi mereka harus memastikan tidak ada yang salah. Mereka lebih memilih menghancurkan daripada membuat kesalahan. Karena mereka tidak dapat menemukannya melalui indera mereka, mereka mungkin juga meledakan seluruh pulau. Dengan cara ini, apapun itu, itu akan terungkap. Pemimpin Megalosaurus segera menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan semua temannya, ledakan pulau dan lautan ini. Teman-teman ini gemetar. Secara umum, mereka tidak ingin menghancurkan pulau itu. Namun, ini adalah perintah, dan demi kepentingan ras mereka, tidak ada satupun naga yang keberatan dan segera mengangguk untuk melaksanakan perintah. Ledakan. 20 Megalosaurus segera menyebar. Kali ini, aura yang menyebar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuh mereka. Setelah mengumpulkan kekuatan, semuanya menyerang seluruh lautan. Entah itu pulau atau lautan, semuanya berada dalam jangkauan serangan mereka. Berdengung. 20 serangan meledak pada saat bersamaan. Serangan area of effect segera menyapu ke segala arah, dan kekuatan yang dihasilkan mempengaruhi area seluas 100 ribu kaki. Ledakan. Dalam jarak 100 ribu kaki, seluruh ruang meledak. Ruang kacau muncul. Bahkan di ruang yang kacau, kekuatan mengerikan meledak dan meledak di mana-mana. Pada saat ini, pemimpin Megalosaurus tiba-tiba gemetar dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke timur. Di tepi timur, jelas ada kekuatan yang memblokir serangan itu. Menemukannya. Pemimpin Megalosaurus segera meraung dan terbang ke arah timur dengan kecepatan penuh. Setelah mendengar suara gemuruh, Megalosaurus lainnya segera mengikuti dan bergegas menuju timur. Benar, Luan terungkap. Di ruang yang kacau, dia merasakan serangan datang. Bahkan jika dia tidak bergerak, ruang itu akan langsung pecah dan memperlihatkan dirinya. Setelah mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi bersembunyi, Luan langsung memutuskan untuk bergerak. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan area of effect. Ini memberinya lebih banyak kekuatan dan kecepatan, dan dia bergegas menuju timur dengan kecepatan penuh. Dia tidak tahu seberapa jauh dia dari daratan tengah, tapi dia benar-benar ingin bergegas ke daratan dalam satu tarikan napas. Selama dia memasuki daratan, tanpa ancaman lautan, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan bahkan 20 Megalosaurus. Kecepatan Luan sangat cepat. Kekuatannya sebanding dengan guru surgawi tingkat 8 puncak, dan dia bergerak dengan kecepatan penuh di ketinggian rendah. Selain dorongan dari ledakan tadi dan serangan area of effect terhadap 20 Megalosaurus, dia langsung memperlebar jarak di antara mereka. Namun, naga tetaplah naga. Terlebih lagi, kecepatan ke-20 Megalosaurus ini adalah salah satu yang terbaik bahkan di antara 8 ras teratas. Angin kencang dan kilat hijau langsung muncul di sekujur tubuh mereka. Kecepatan mereka meningkat dari 0 hingga mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan binatang mistik tingkat 8 puncak di Laut Selatan Ekstrim pasti jauh lebih kuat daripada manusia tingkat 8 puncak, apalagi naga. Di antara 20 Megalosaurus ini, ada 4 binatang mistik tingkat 8 puncak. Kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Dalam situasi di mana mereka telah menemukannya dan secara bertahap menguncinya, peluang Luan untuk melarikan diri hampir 0. Lebih penting lagi, fantasi Luan bahwa daratan tengah tidak terlalu jauh adalah sepenuhnya salah. Kenyataannya, jaraknya masih sangat jauh. Tidak mungkin memasuki daratan tengah dalam proses pengejaran. Gemuruh. Kedua belah pihak hanya berjarak 70 ribu kaki. Luan dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan dari 20 Megalosaurus di belakangnya, serta kecepatan mereka yang menakutkan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Dia harus berubah. Bas. Mata Luan langsung memerah, dan matanya bersinar dalam kegelapan. Segera, kekuatan dan kecepatannya meningkat. Dia hampir setara dengan 4 puncak tingkat 8 Megalosaurus, tapi dia masih sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, Luan baru berada di tahap akhir level 8. Jika dia berada di puncak level 8, bahkan jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis, kecepatannya tidak akan jauh lebih lambat dari naga. Dia bahkan mungkin setara dengan mereka. Begitu dia mengaktifkan alam dewa iblis, dia pasti bisa melepaskannya. Bagaimanapun juga, batas roda kehidupan klan Hachiko pasti tidak kalah dengan Megalosaurus ini. Bahkan mungkin lebih kuat. Namun, kenyataannya Luan hanya berada di tahap akhir dari level 8, bukan di puncak level 8. Saat dia mengaktifkan Realm of Demon Gods dengan kecepatan penuh, dia masih sedikit tertinggal. Tentu saja, jika dia mengaktifkan 3 alam api suci, dia pasti bisa menyusul mereka. Namun, 3 alam api suci menghabiskan terlalu banyak energi. Itu jauh lebih menakutkan daripada alam dewa setan. Setelah 3 alam api suci diaktifkan dan dia tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat, Luan bahkan tidak memiliki energi untuk bertarung. 3 alam api suci adalah kekuatan yang hanya akan digunakan Luan saat dia menggunakannya dalam sekejap. Dia tidak akan pernah menggunakannya dengan santai. Melihat ke-20 Megalosaurus mengejarnya dengan gila-gilaan dan semakin mendekat, Luan merasa dia harus melakukan sesuatu. Namun, Megalosaurus bergerak sebelum Luan melakukannya. Terlepas dari serangan efektif Luan, 4 puncak Megalosaurus tingkat 8 di depan menyerang pada saat yang bersamaan. Segera, panah angin dan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap anak panah panjangnya sekitar 4 ribu kaki, dan ditembakkan ke arah Luan yang berjarak 20 ribu kaki. Kombinasi angin dan guntur mendorong kecepatan dan daya tembus hingga ekstrim. 2.619 Benar sekali, ras yang menyerang Luan adalah salah satu dari delapan ras teratas, Naga Azure. Pulau yang diterobos Luan adalah salah satu wilayah yang diduduki oleh Naga Azure. Angin dan guntur menyatu, meningkatkan kecepatan dan kekuatan dengan pesat. Tidak hanya itu, ia juga membawa daya ledak yang mengerikan. Angin dan panah petir yang tak terhitung jumlahnya menembus langit, bahkan ruang yang kacau tidak dapat menghalangi kecepatan dan arahnya. Meskipun Luan berada 20 ribu kaki jauhnya, dia pasti tidak bisa lepas dari serangan ini. Luan secara alami merasakan langit penuh angin dan panah petir datang dari belakangnya. Sejujurnya, meski postur ini terlihat sangat menakutkan, matanya masih gelap dan dalam. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menggunakan teknik gerakannya sendiri untuk menghindari semuanya, dan itu bahkan tidak akan mempengaruhi kecepatan majunya. Tapi alisnya sedikit berkerut, yang paling mengkhawatirkannya adalah kekuatan ledakan dari serangan ini. Meskipun Luan belum pernah bertarung dengan naga Azure sebelumnya, tidak sulit membayangkan kekuatan ledakan dari serangan angin dan guntur. Luan selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati, jika berbagai macam angin dan panah petir meledak di sekelilingnya, dia tidak khawatir akan menembus pertahanan esnya, tapi itu pasti bisa menghalanginya. Begitu dia menggunakan Deep Eyes, karena pertahanan es yang kuat, lawan kemungkinan besar akan mengenalinya dan mencoba menghalanginya sebelum memanggil Megalosaurus peringkat sembilan. Dia pasti akan mati. Tidak peduli apa, kecepatannya tidak mungkin melebihi angin dan panah guntur yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Pertahanan adalah suatu keharusan, kalau tidak dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Dengan kata lain, dia hanya punya dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah untuk melawan, dan yang lainnya adalah untuk melarikan diri. Hampir seketika, Luan memilih untuk bertarung. Dari sudut pandangnya, dia tidak bisa melarikan diri. Lawan akan terus mengganggunya dan memanggil Megalosaurus peringkat sembilan. Ketika saatnya tiba, Megalosaurus yang mengganggunya akan membantu membimbingnya, sehingga semakin sulit untuk melarikan diri. Tetapi jika dia memilih untuk melawan dan melukai atau membunuh Megalosaurus ini, bahkan jika seekor naga berhasil melarikan diri dan memanggil Megalosaurus peringkat sembilan, pada saat naga itu kembali, dia pasti sudah membunuh Megalosaurus lainnya dan melarikan diri. Begitu Luan mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu. Dia tiba-tiba berhenti, dan sosoknya yang melaju ke depan dengan kecepatan penuh secara paksa melambat di udara. Megalosaurus, yang berada 200 ribu kaki di belakang mereka, jelas tercengang saat melihat ini. Dalam sekejap, panah angin dan guntur ada di sekitar Luan. Bagaimana Megalosaurus bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Azure Dragon yang memimpin segera meledakkan angin dan panah petirnya sendiri. Panah angin dan petirnya paling dekat dengan Luan, dan setelah kekuatannya meledak, dampak yang mengerikan menyebabkan angin dan panah petir di sekitarnya meledak. Segera, angin dan panah petir dalam jarak lebih dari 100 ribu kaki semuanya meledak. Atribut angin dan guntur yang menakutkan membentuk kekuatan ledakan dan destruktif yang sangat mengerikan yang melanda interior. Tidak hanya di dalam, bahkan energi yang menyebar pun sangat kuat. 20 Megalosaurus segera berhenti bergerak maju dan melepaskan pertahanan tertentu untuk melindungi diri mereka sendiri. Gemuruh. Ledakan tersebut disertai petir dan angin, serta cahaya kacau di ruang kacau, sehingga sangat sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, Azure Dragon ini memiliki keyakinan mutlak. Jika serangan gabungan dari 20 naga Azure tidak dapat membunuh manusia, maka mereka tidak perlu hidup lagi. Namun, pada saat penuh percaya diri ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Saat ledakan terdengar, bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pusat ledakan dan menyapu ke segala arah. Saat bongkahan es ini muncul, semua naga Azure tercengang, tetapi mereka segera menyadari bahwa manusia ini menggunakan es sebagai pertahanan. Bagaimana es bisa menahan kekuatan ledakan angin dan guntur? Dia tidak diragukan lagi melebih-lebihkan dirinya sendiri. Suara mendesing. Potongan es yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan potongan es yang terbang menuju 20 naga Azure juga tersebar di seluruh langit. Potongan-potongan es ini masing-masing lebarnya lebih dari 10 kaki. Karena ruang yang kacau, mereka hampir tidak dapat melihat bahwa itu adalah bongkahan es, tetapi mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Suara mendesing. Pada saat ini, bongkahan es mengalir di bawah Azure Dragon yang memimpin. Jaraknya kurang dari 500 kaki dari lapisan pertahanan yang dibentuk oleh Azure Dragon, dan kurang dari seribu kaki dari tubuh Azure Dragon. Saat Azure Dragon yang memimpin dengan sepenuh hati melihat inti ledakan di depannya, tiba-tiba ia merasakan kekuatan yang membuat jantungnya berdebar-debar, dan itu muncul tepat di bawahnya. Saat kekuatan ini muncul, Azure Dragon merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan tubuhnya menjadi dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perasaan ini seolah-olah Raja Neraka menghapus namanya. Fajar. Dalam sekejap, cahaya merah yang menakutkan dan menyilaukan muncul. Bahkan di ruang yang kacau, semuanya menjadi redup. Seolah-olah semua cahaya terkonsentrasi di tempat ini, dan melesat ke arah tengah cakar depan Azure Dragon. Bang. Itu menembus lapisan pertahanan, menembus sisik naga Azure Dragon, menembus tubuh Azure Dragon, dan menghancurkan tulangnya. Ia kemudian keluar dari sisik naga di atas dan terbang langsung menuju langit. Benar sekali, hanya dengan satu pukulan, Luan telah menembus tubuh Azure Dragon sepenuhnya. Dengan api suci surga ke-9 mengalir ke tubuhnya, naga Azure ini pasti tidak akan mampu bertahan. Lebih penting lagi, di antara cakarnya terdapat sisik terbalik, yang juga merupakan titik fatal bagi naga. Sama seperti titik fatal manusia adalah kepala dan jantung, area yang dilindungi oleh sisik naga menghadap ke jantung. Saat jantungnya meledak, Megalosaurus segera kehilangan seluruh kekuatannya. Ia menjerit, dan pada saat yang sama, ingin memberikan pukulan terakhir pada Luan. Namun, dalam keadaan ini, Azure Dragon sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Setelah pukulan Luan, dia tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak maju menuju ekor Megalosaurus. Dia tahu bahwa pukulan ini pasti akan berhasil, dan sebagian besar kekuatan Megalosaurus akan langsung hilang. Oleh karena itu, dia segera menghampiri ekor naga tersebut, melepaskan lengan es yang besar, dan meraih ekor naga tersebut. Sementara Azure Dragon tidak mampu melawan, dia langsung mengayunkannya. Azure Dragon di sekitarnya secara alami menyadari bahwa bos mereka segera diserang, dan mereka juga tahu bahwa skala terbalik telah ditembus. Seketika hati mereka menjadi dingin, karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan selamat. Namun Naluri mereka tetap mendorong mereka untuk segera bergegas menuju bosnya, ingin menyerang manusia ini dan menyelamatkan bosnya. Saat ini, Luan telah meraih ekor naga itu dan mengayunkannya dengan paksa. Tubuh besar lebih dari 2.000 kaki langsung diayunkan oleh kekuatan Luan, dan berputar serta menyerang ke segala arah. Lagipula, yang diayunkan adalah bos mereka. Bahkan jika mereka mendapat serangan, mereka tidak berani menyerang tubuh bos mereka, bahkan jika bos mereka pasti akan mati. Di bawah ayunan kuat seperti ini, Azure Dragon, yang sudah berada di ambang kematian, merasa semakin sulit untuk menahannya. Api di organ dalamnya berkobar dengan ganas, dan seharusnya dengan cepat menelan seluruh tubuhnya, tapi lengan es Luan melepaskan es dengan kecepatan yang lebih cepat. Es tersebut menyebar langsung ke seluruh tubuh Azure Dragon, menyegelnya di dalam es, dan juga secara paksa mengusir api, sehingga tubuhnya tidak banyak terbakar. Es dan api saling terkait. Benar sekali, Azure Dragon langsung mati. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap Biang Keladinya. Naga Azure ini tidak hanya kehilangan pemimpinnya, bahkan mayat naga Azure ini juga sangat berguna bagi Luan. Mayat yang membeku menjadi sangat kuat, tetapi karena cuaca yang sangat dingin, ia juga menjadi sangat rapuh. Luan segera mengambil inisiatif untuk terbang menuju Azure Dragon terdekat, mengayunkan mayat itu dan menghantamkannya ke arah Azure Dragon. Karena kematian mendadak bos mereka dan semua yang baru saja terjadi, semua naga Azure berada dalam keadaan terkejut, tidak dapat menerimanya. Meskipun mereka masih memiliki kemampuan tempur dan kecepatan reaksi yang kuat, sedikit keterlambatan dalam kecepatan reaksi akan ditangkap oleh Luan. Luan maju dengan kecepatan penuh. Kecepatan mundur Azure Dragon tidak secepat kecepatan pengisiannya, dan ditambah dengan penundaan instan dalam kecepatan reaksi, Luan segera menyusulnya, dan dia tidak bisa lepas dari serangan mayat. Menghadapi mayat itu, untuk melindungi dirinya sendiri, Azure Dragon tidak punya pilihan selain menyerang. Ia buru-buru mengayunkan ekor naganya, menggunakan kekuatan ekornya dan lapisan angin serta guntur di permukaannya untuk menyapu ke arah mayat. Ledakan. Keduanya bertabrakan. Kekuatan mayat itu sangat kuat, dan itu menyebabkan dampak yang jelas pada Azure Dragon. Sapuan ekor Azure Dragon juga sangat kuat, tetapi tingkat kekuatannya berada di luar imajinasi semua Azure Dragon. Dalam sekejap, mayat tersebut meledak setelah terkena sapuan ekor, dan mayat tersebut berubah menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang berterbangan ke segala arah. Bahkan bisa digambarkan terpotong-potong menjadi ribuan keping. Kemunculan adegan ini membuat semua Azure Dragon tercengang. Termasuk Azure Dragon yang baru saja menyapu ekornya, itu sama saja. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan ketika ia melihat mayat bosnya terkoyak oleh serangannya sendiri, rasa panik dan rasa bersalah yang kuat muncul, menyebabkan tubuhnya yang sudah terhenti akibat serangan itu menjadi semakin kaku. Dan ini adalah kesempatan bagi Luan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Api segera meletus, langsung menuju ke ekor Azure Dragon yang menyebabkan lapisan angin dan guntur menghilang akibat tabrakan tersebut. Nyala api langsung menyulut ekornya, dan rasa sakit yang mengerikan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Mengaum Raungan menyakitkan terdengar, tapi begitu api mulai menyala, itu pasti tidak akan berakhir sebelum waktunya. 2620 Nyala api mulai berkobar dari ekor naga dan dengan cepat naik ke atas. Intensitas rasa sakitnya adalah sesuatu yang belum pernah dialami naga hijau ini sebelumnya. Rasanya sisik naganya seperti kertas di bawah api dan tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali. Tubuhnya akan dilalap api. Karena ketakutan, ia segera melepaskan elemen airnya untuk menyerang api di ekornya. Namun, niscaya hasilnya sia-sia. Ia menjerit dan meratap ketakutan. Untuk menyelamatkan nyawanya, secara naluria ia bergegas menuju laut di bawah. Ia ingin laut memadamkan apinya, tapi hasilnya jelas. Hampir dalam sekejap, dua naga hijau mati dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Perubahan ini sangat sulit diterima oleh naga hijau lainnya. Kepercayaan mereka pada manusia ini hancur karena semua ini, terutama setelah kehilangan pemimpinnya. Mereka segera menjadi bingung dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bertarung atau mundur, tidak ada naga yang bisa memberi mereka perintah. Biarpun ada naga yang bisa memberi perintah, itu tidak akan diterima oleh naga hijau lainnya. Tidak mungkin kepercayaan mereka pada pemimpinnya dapat ditransfer ke rekan-rekannya dengan segera. Moral tentara berada dalam kekacauan. Luan, yang telah membunuh dua Megalosaurus, tidak berhenti. Dia segera bergegas menuju Megalosaurus di timur. Ketika Megalosaurus ini melihat Luan bergegas ke arahnya, ia sangat ketakutan hingga matanya menyusut dengan cepat. Semua orang bisa melihat ketakutan di matanya dengan jelas. Emosi seperti ini belum pernah muncul di hadapan manusia manapun sebelumnya. Faktanya, itu adalah semacam penghinaan. Namun, saat ini, ia tidak dapat memikirkan banyak hal. Naga hijau ini tidak mau bertarung sama sekali. Terburu-buru, ia langsung menyerang secara acak. Kekuatan serangannya tidak kuat karena lebih fokus untuk melarikan diri. Ia berbalik dan lari. Ia sama sekali tidak ingin melawan manusia ini. Bahkan pemimpinnya pun tidak sebanding dengan manusia ini, apalagi naga hijau dengan cepat lari ke satu sisi. Setelah naga hijau ini menghindar, tidak ada lagi naga hijau yang menghalangi timur, memberi Luan arah untuk melarikan diri. Pelarian ini berbeda dengan pelarian tadi. Meski jarak antara mereka kurang dari satu tarikan napas, terjadi perubahan mendasar. Baru saja, 20 Azurade Dragon memiliki kepercayaan diri untuk membunuh. Tapi sekarang, 18 Azurade Dragon gemetar ketakutan. Mereka tidak punya keberanian untuk mengejar. Namun meski begitu, Luan harus melakukan sesuatu jika dia ingin melarikan diri. Karena berhati-hati, dia percaya bahwa begitu dia membunuh 2 naga hijau, 18 naga hijau yang tersisa tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Oleh karena itu, ketika Luan keluar dari pengepungan para naga, api suci surga ke-9 di tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya. Dia tiba-tiba mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Lalu, dia mengerutkan alisnya dan memisahkannya dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, total 8 titik cahaya merah yang sangat menyilaukan muncul di antara kedua telapak tangan. Saat 8 titik merah muncul, aura menakutkan menyebar. Bahkan ruang yang kacau tidak dapat menghentikan kekuatan ini. 18 Megalosaurus yang hendak mengejar merasakan energi terbakar yang mengerikan dan tubuh mereka gemetar. Kecepatan mereka sangat berkurang saat mereka memandang ke depan dengan ngeri. Jurus ini membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan, bahkan lebih lama dari breaking down. Namun, naga hijau ini benar-benar ditakuti oleh Luan. Dia telah membunuh dua naga hijau dalam sekejap, jadi naga hijau ini tidak bisa menahan rasa takutnya. Itu juga karena Luan punya cukup waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Luan berlari sejauh hampir 100 ribu kaki dengan kecepatan penuh. Karena kemunculan aura yang kuat ini, kecepatan naga hijau menjadi sangat lambat. Mereka bahkan enggan mengejar. Ketika mereka berada 100 ribu kaki jauhnya, Luan segera mengangkat tangannya, dan 8 titik merah terbang dari telapak tangannya. 8 titik merah langsung berbaris di belakang Luan dan terbang dengan cepat ke kedua sisi. Pada saat yang sama, 8 titik merah meluas dengan cepat, membentuk 8 benda lampu merah besar yang tingginya 1.500 kaki. Mereka terbentang antara langit dan bumi. 8 badan lampu merah membentuk jalur besar antara Luan dan naga hijau, mengisolasi mereka. Jarak antara setiap benda ringan sekitar 20 ribu kaki. Badan lampu merah memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Langit dan bumi berubah drastis karena munculnya benda-benda lampu merah. Sungai dan laut di bawahnya terbalik. Seolah-olah seluruh lautan akan naik ke langit karena benda lampu merah. Panas terik menyebar dan memaksa 18 naga azure mundur. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu sebelumnya. Ke-18 naga hijau penuh kewaspadaan, tidak tahu serangan seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap naga hijau siap menghadapinya kapan saja. Namun, 8 badan lampu merah tidak bereaksi sama sekali. Mereka hanya membentang di antara langit dan bumi, menghalangi jalan 18 naga hijau. Sementara 18 naga hijau tidak berani bergerak, luan telah sepenuhnya melarikan diri dan terbang sangat jauh. Setelah 10 detik penuh, 18 naga hijau akhirnya tidak tahan lagi. Mereka secara alami tahu bahwa manusia telah melarikan diri. Beberapa naga hijau bahkan mengira mereka telah ditipu oleh manusia. Namun, mereka tetap tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, 2 naga hijau telah mati. Mereka harus menguji 8 bendaringan besar terlebih dahulu. Ke-18 naga hijau saling memandang. Kemudian, mereka mengumpulkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang 8 benda cahaya dari jarak 100 ribu kaki. Ledakan. 18 serangan ditembakkan. Perpaduan angin, guntur, dan air membentuk 18 pilar air yang sangat kuat. Karena badan cahaya terbakar dengan amukan api, mereka secara naluriah menambahkan elemen air. Perpaduan air dan api, selain kekuatan ledakan angin dan petir, tentunya yang terpenting adalah kekuatan dari 18 naga hijau. Tidak peduli seberapa kuat luan, 8 tubuh cahaya tidak dapat menahan kekuatan penuh dari 18 naga hijau. Karena itu, ledakan. 8 benda cahaya segera meledak. Kekuatan ledakannya jauh melampaui imajinasi. Benda ringan itu meledak. Cahaya di dalamnya sepertinya membawa suhu yang sangat mengerikan dan melesat ke segala arah tanpa ada titik buta. Itu membentuk lingkaran cahaya besar yang dengan cepat menyelimuti 18 naga hijau. Meski jarak 100 ribu kaki sangat jauh, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Kedelapan belas naga hijau tidak menyangka akan terjadi ledakan yang begitu mengerikan. Tubuh mereka dalam keadaan setengah kaku setelah melepaskan serangan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mundur. Juga sangat sulit bagi mereka untuk membentuk pertahanan yang lengkap. Dampak ledakan tersebut juga membawa unsur angin dan petir sehingga menyebabkan api yang semula terkompresi meledak menjadi lebih dahsyat. Dalam sekejap, apinya tiba di depan delapan belas naga hijau. Meskipun pertahanan delapan belas naga hijau sudah sangat kuat, ia masih mampu bertahan melawan api tersebut. Jika itu adalah api biasa, paling banyak itu akan menembus pertahanan mereka dan mengenai mereka sedikit. Namun, nyala api kecil ini tidak dapat menimbulkan banyak rusakan pada mereka dengan sisik naganya. Bahkan bisa diabaikan. Namun, ini adalah api suci sembilan surga. Ketika api suci sembilan surga menyentuh tubuh naga hijau, bahkan sisik naga mereka pun langsung terbakar. Api yang mengerikan dengan cepat menelan tubuh mereka dan menyebar dengan cepat. Sayangnya, hanya garis keturunan naga robek langit yang bisa mengambil inisiatif untuk meledakkan sisik naganya. Dengan cara ini, sisik naga dapat mengusir api dan masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, garis keturunan azure dragon tidak memiliki kemampuan ini dan hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Dari delapan belas naga hijau, hanya sepuluh yang lolos dari ledakan. Sebanyak delapan naga hijau terkena kobaran api dan langsung mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Mengaum Tangisan mengerikan bergema di langit dan bumi. Sepuluh naga hijau belum pernah mendengar tangisan menyedihkan seperti itu. Mereka telah mengalami pertarungan antar naga yang tak terhitung jumlahnya, tapi mereka belum pernah melihat atau mendengar pemandangan seperti itu. Mereka ingin menyelamatkan rekannya, dengan panik melepaskan elemen air untuk mengusir api. Namun, apinya terlalu kuat, mereka tidak bisa menghilangkannya dengan paksa dari tubuh mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengeluarkannya, tetap saja meninggalkan bekas terbakar. Namun, beberapa naga hijau sangat pintar. Mereka dengan paksa menggunakan elemen angin dan petir untuk memotong tubuh rekannya. Beberapa ekor dan tubuh naga hijau terkontaminasi. Bahkan jika mereka lumpuh, itu masih lebih baik daripada mati. Ketika semuanya berhenti, dari 20 naga hijau asli, hanya 13 naga hijau yang masih hidup. Di antara mereka, tiga naga hijau dipotong paksa bagian tubuh atau anggota tubuhnya. Darah segar mengalir turun dari langit seperti air terjun ke lautan, mewarnai lautan menjadi merah. Tidak ada yang mengharapkan hal seperti itu terjadi. Sepuluh naga hijau yang tidak terluka memasang ekspresi serius. Tidak peduli apa, mereka harus segera memberi tahu leluhur mereka tentang masalah ini.